Tian Ran adalah segalanya baginya Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk melindunginya Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyakiti Tian Ran Bahkan jika itu adalah Tian Ran dalam mimpinya, dia tidak tega membunuhnya Muyu menggelengkan kepalanya Tidak, aku tidak bisa melakukannya Aku tidak ingin melihat Tian Ran terbaring di hadapanku, berlumuran darah Itu palsu, kata pohon mati dengan tegas Meskipun dia tahu bahwa kematian Tian Ran tidak nyata Dia tahu bahwa ilusi ini terasa begitu nyata sehingga dia tidak dapat menemukan satu cacat pun di dalamnya Di dunia nyata dan palsu ini, kematian Tian Ran juga nyata baginya Itu berarti kematian yang sesungguhnya baginya Dunia yang penuh harapan ini seperti kenangan palsu namun nyata yang ditanamkan pantom dalam dirinya Muyu meletakkan belatinya dan bertanya Orang tua, bagaimana kamu bisa keluar dari ilusi? Pohon mati tidak mengatakan sepatah kata pun Dia menoleh untuk melihat Muyu palsu di sebelahnya Dia mengambil nafas dalam-dalam, menutup matanya, dan menusup dada Muyu palsu Ada sedikit perubahan di wajahnya, yang membuat tubuhnya gemetar tak terkendali Tapi dia menenangkan diri dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Suara detri sedikit aneh, yang membuat Muyu kaget Mata palsu Muyu menjadi kusam Dia memandang pohon mati dengan tidak percaya Dan kemudian udara kelabu keputusasaan muncul di dadanya, yang mulai menyebar dan berputar Harapan pada Muyu palsu berubah menjadi keputusasaan Vitalitasnya dengan cepat memudar dan perlahan digantikan oleh deat ki Ki kematian dari keputusasaan perlahan menyedot pohon mati Muyu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti Dia mengerutkan bibirnya Saat dia melihat pohon mati membunuhnya, ekspresinya sama dengan ekspresi Muyu palsu Rasanya pohon mati benar-benar menikamnya, yang membuat hatinya tenggelam Perasaan pohon mati yang membunuhnya begitu nyata Sehingga Muyu hampir ingin bertanya mengapa pohon mati membunuhnya Dia tahu itu semua palsu, tapi indera fisiknya terus memberitahunya bahwa itu nyata Muyu GG, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Tian Ran memandang Muyu dengan tatapan menyedihkan, membuat Muyu tidak mungkin membunuhnya Muyu memeluk Tian Ran Dia dengan lembut merasakan detak jantung Tian Ran, begitu nyata dan kuat Belati di tangannya berkilat, dan cahaya dingin seperti ular berbisa menyerang jantung yang berdetak Pedang itu sepertinya menembus dada Muyu, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya Kesedihan yang tak terbatas menyerangnya, dan dunia ilusi di sekelilingnya hancur seperti cermin Fragmen yang hancur berserakan, berubah menjadi titik cahaya yang lenyap sepenuhnya Cerminnya pecah, dan mimpi indah itu lenyap Dia tiba di dunia mistis Dunia ini hampir sama dengan ilusi tadi Itu adalah hitam dan putih yang paling murni, tetapi hitam dan putih jelas terpisah Mereka tidak saling menyerang dan mempertahankan keadaan stabil Saat ini, pohon mati sedang berdiri di tepi dunia putih Muyu menenangkan emosinya yang berfluktuasi Dia juga berada di ujung dunia putih, tapi saat ini, hatinya tidak memiliki harapan dan kegembiraan seperti itu Hanya kesedihan yang tersisa Saat pohon mati menyerangnya membuatnya sedih, dan saat dia menyerang Tianran juga membuatnya sedih Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku membunuhmu, dan bukan Yuyan atau Bingsuwe? Kata pohon mati perlahan Muyu terdiam Dia tidak tahu harus berkata apa Ketika pohon mati menyerang Muyu palsu, dia memiliki dorongan untuk menanyakan pertanyaan ini Karena mereka berdua lebih penting bagimu daripada aku Aku tahu, dan aku tidak keberatan Kata Muyu Perasaan ini masih sangat aneh Muyu tidak mengatakan yang sebenarnya Dia memperlakukan pohon mati sebagai seseorang yang dekat dengannya Ketika pohon mati memilih untuk menyerangnya daripada Miao Yuyan dan Leng Bingsuwe Dia masih sedikit tidak senang Detri memandang Muyu dengan serius dan berkata Tidak peduli siapa di antara kalian bertiga Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian bertiga Aku memilihmu karena aku paling mengkhawatirkanmu Meski Yuyan di penjara, nyawanya tidak dalam bahaya Suer juga akan baik-baik saja Hanya anda yang paling ceroboh, dan sekarang anda telah memasuki peringkat abadi tertinggi Peringkat itu terlalu berbahaya Sekalipun kamu memiliki gaumang di tubuhmu, kamu tetap akan mati Tiga istana tidak akan melihat anda tumbuh Karena anda adalah murid Jian Ying Dia akan memikirkan cara untuk menghentikan anda menjadi sembilan dewa tertinggi terakhir Saya tahu kemungkinan terjadinya sesuatu pada mereka berdua sangat kecil Dan kemungkinan terjadinya sesuatu pada anda adalah yang tertinggi Untuk mematahkan ilusi tersebut, anda harus menghadapi hal yang paling anda takuti Saya paling takut anda akan kehilangan nyawa anda, dan anda paling takut sesuatu akan terjadi pada Tian Ran Jadi, inilah satu-satunya cara Pohon mati mengerucutkan bibirnya Pohon mati memikirkan ilusinya sendiri, dan hatinya bergetar Dia tidak kebal terhadap ilusi di sini Pada awalnya, dia juga jatuh ke dalam ilusinya sendiri Namun, dia dengan cepat melepaskan diri darinya Dia telah melihat lebih banyak badai daripada Muyu, jadi dia tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini Jadi, dia dengan mudah melepaskan diri dari ilusinya sendiri Dia sudah melihat dunia hitam putih ini Namun, Muyu tidak bisa melepaskan diri dari ilusinya sendiri Jadi, dia memasuki ilusi Muyu untuk membantu Muyu membebaskan diri dari ilusi yang dipenuhi harapan Setiap orang memiliki cara berbeda untuk melepaskan diri dari ilusi Dia bisa memikirkan beberapa hal menyedihkan untuk membebaskan diri Namun, pengalaman hidup Muyu masih dangkal Dia masih muda, dan dia belum mengalami pemisahan yang sebenarnya antara hidup dan mati Jadi, dia tidak bisa membayangkan adegan sedih itu Jadi, dia hanya bisa merasakannya dengan membunuh orang Muyu memandangi pohon mati untuk waktu yang lama Lalu, dia tertawa Orang tua, kamu membuatku menangis Enyahlah Sepertimu akan menangis untukku Maka matahari akan terbit dari barat Pohon mati dengan marah memarahi Oke, oke Di masa depan, meskipun kamu mati Aku tidak akan menangis Muyu membuat wajah dan kemudian bertanya dengan bingung Orang tua, saya sangat ingin tahu tentang ilusi apa yang anda lihat Kamu ingin tahu? Ya, apakah aku ada dalam ilusimu? Ya, dan ada banyak adegannya Kata Datri singkat Benar-benar, apakah aku pahlawan tiada taraf di dunia fantasimu? Tidak, kamu hanya seekor beruang Datri memikirkan ilusinya sendiri dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman Muyu memutar matanya Kamu tidak punya hati nurani Keduanya sekali lagi memfokuskan pandangan mereka pada dunia hitam dan putih ini Sepertinya ada tembok di tengah dunia hitam putih ini Arus udara putih dan hitam melonjak di wilayahnya masing-masing Namun, ketika mereka mencapai batas Semua orang diam-diam berbalik Tidak ada konflik Semuanya tampak begitu teratur Dunia hitam putih ini tidak ada habisnya dan menakutkan Kita sudah menemukan titik keseimbangan antara aura kematian dan aura kehidupan Sekarang bagaimana kita membaginya Muyu mengambil langkah maju dan berjalan menuju aura kematian Tiba-tiba, aura dingin memenuhi udara Dia segera menarik kakinya ke belakang Berpikir akan lebih nyaman tinggal bersama Baise Datri memarahi lagi Dasar bajingan kecil Jika Anda tidak masuk ke dalam aura kematian Bagaimana Anda tahu di mana titik keseimbangannya Muyu bergumam Saat aku memasuki aura kematian Aku akan memikirkan segala macam perasaan putus asa Seolah-olah hidupku telah jatuh ke dalam lembah Aku sudah sangat ketakutan sekarang Kamu membutuhkan separuh tubuhmu untuk berada dalam aura kehidupan Dan separuh dari tubuhmu untuk berada dalam aura kematian Dengan cara ini, hatimu akan dipenuhi dengan dua emosi yang sangat berlawanan Kamu harus belajar mengendalikan emosi tersebut Ketika Anda mampu mencapai keadaan di mana tidak ada kesedihan atau kegembiraan Anda harus tahu bagaimana memisahkan aura hidup dan mati Kata Datri Bukankah hanya mungkin bagi para beku untuk mencapai keadaan di mana tidak ada kesedihan maupun kegembiraan Meskipun itu yang dikatakan Muyu, dia masih melangkah ke dalam aura kematian tanpa daya Bagian kanan tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es Aura keputus asaan yang mengerikan merayapi seluruh bagian kanannya Dia melihat pemandangan berdarah itu lagi, dan ketakutan menyebar seolah-olah akan melahapnya Namun, separuh hatinya yang lain dipenuhi dengan kegembiraan dan vitalitas Harapan menempati bagian kiri tubuhnya, memungkinkan dia untuk melihat sisi positif dari segala sesuatunya Muyu mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan tubuhnya Dia berada dalam kondisi yang buruk Suatu saat, dia dipenuhi dengan harapan, dan saat berikutnya, dia dipenuhi dengan keputus asaan Suatu saat, dia sangat bahagia karena dia akan naik ke surga, dan saat berikutnya, dia sangat sedih hingga ingin bunuh diri Tenangkan hatimu Bukankah Tuan Bajinganmu mengajarimu sesuatu yang disebut teknik debu? Bukankah hal itu digunakan untuk menenangkan hatimu? Teriak pohon mati Muyu tiba-tiba tercerahkan oleh pengingat pohon mati Dia dengan cepat mengaktifkan teknik dasvol dan secara bertahap menenangkan hatinya Teknik dasvol mengharuskan seseorang untuk tidak memiliki gangguan dan tidak diganggu oleh dunia luar Semuanya bergantung pada kemauan sendiri untuk mengendalikan hatinya Kekuatan spiritual perlahan beredar ke seluruh tubuhnya, mengalir melalui setiap meridian di tubuhnya, secara bertahap menenangkan jantungnya yang terburu-buru Pembunuhan tanpa akhir masih membuat hatinya sangat dingin, tetapi harapan menghangatkan separuh emosinya yang lain, sehingga dia tidak sepenuhnya diliputi oleh emosi apapun Perasaan yang sangat aneh, ketika seseorang hidup setengah putus asa dan setengah harapan Suatu saat dia begitu bahagia hingga ingin tertawa, dan saat berikutnya dia begitu takut hingga ingin menangis Saat ini, sepertinya pantas untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu harus tertawa atau menangis Ekspresi Muyu juga sangat kaya, tapi sayang dia tidak bisa melihatnya Lambat laun, semua ketidaksabaran dan kegembiraan perlahan-lahan dilupakan oleh Muyu Hatinya seperti permukaan air yang tenang, tanpa riak sedikitpun, dan ia jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri Kesadarannya bertahan di dunia hitam dan putih, terus-menerus berpindah-pindah antara kedua sisi, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali Dia mencari keseimbangan antara hitam dan putih Perlahan, ekspresinya tidak lagi berubah, dan warna hitam dan putih di sekitarnya menjadi tenang, tidak lagi bergerak dengan gelisah Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, dan ia mundur ke kedua sisi seperti air pasang Kumu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dunia hitam putih di sini mulai berubah Dia melihat peluang dan melompat ke persimpangan antara hitam dan putih Kesadarannya telah mengambil inisiatif untuk mundur dan kembali ke tubuhnya sendiri Di luar, Xie Bulau dan Feng Hao Shen merasakan aura yang agung dan merdu, dan mereka segera membawa Kumu keluar ruangan Tangan Xie Bulau terus-menerus membentuk formasi merah iblis yang menyatu ke seluruh ruangan, mengisolasi aura ruangan Daun hitam dan putih rumput dunia bawah di tangan Muyu mulai bergerak berirama, dan aura kekerasan mulai berfluktuasi Keseimbangan antara hitam dan putih telah rusak, dan jika tidak distabilkan pada waktunya, aura kematian dan aura kehidupan akan keluar dan menempati ruangan ini Kemudian, akan menyebar ke seluruh taman sepanjang 50 km di selatan, dan seiring berjalannya waktu, bahkan akan menyebar ke tiga benua Muyu membuka matanya, mata kirinya bersinar dengan cahaya putih, dan mata kanannya dipenuhi cahaya hitam Aura mengerikan meledak dari tubuhnya 342 Dong Tanda merah tiba-tiba muncul di dinding dan lantai ruangan, menghalangi semua ki hitam dan putih yang keluar dari tubuh Muyu Semua perabotan Ranre telah berubah menjadi kehampaan Seluruh ruangan telah berubah menjadi ketiadaan Hanya gas hitam paling murni dan ki putih yang saling bersilangan Hanya dinding dan lantai yang tetap utuh karena formasi tersebut Rumput Netherworld terlalu berbahaya Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya Begitu kecelakaan terjadi, Netherworld Grace bisa menimbulkan banyak masalah Jika si Ebu Lau tidak ada di sini, dia tidak akan mengambil risiko ini Jangan khawatir, ki kematian dan ki kehidupan tidak dapat mengasimilasi formasi saya Si Ebu Lau mengelus enam kejahatan di tangannya dan berkata dengan bangga Dia jelas sangat percaya diri dengan jari kenamnya Namun, ekspresi bangganya dengan cepat membeku Seluruh ruangan tiba-tiba bergetar lagi Ki kehidupan dan ki kematian mulai menyerang formasi dengan panik, mencoba melarikan diri Setelah keseimbangan antara dua ki rumput Netherworld dirusak oleh Muyu Mereka tidak bergabung kembali Sebaliknya, mereka berpisah dan melarikan diri Lifeki dan Deatki terus-menerus berubah menjadi semua jenis binatang iblis yang ganas Binatang iblis yang ditransformasikan oleh Deatki sangatlah ganas Seluruh tubuh mereka memancarkan aura ganas yang tak ada habisnya Dan dengan niat membunuh yang mengerikan, mereka membombardir dinding yang menghalangi mereka Binatang iblis yang diubah dari ki kehidupan sangatlah suci Namun, aura suci mereka sangatlah arogan Seolah-olah energi paling murni di dunia sedang mencoba mempengaruhi formasi setan merah Banyak prasasti jahat melayang keluar dari formasi merah Prasasti tersebut berperang melawan ki kehidupan dan ki kematian Mereka bertabrakan dan meledak dengan kekuatan destruktif Bahkan ekspresi Sye Bulau sedikit berubah Saya tidak menyangka itu menjadi begitu kuat Sye Bulau mengerutkan kening Tangannya berubah menjadi bayangan dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam formasi Pohon mati, tolong! Feng Hao Shen berteriak Dia juga mengeluarkan tulisan emas dari tangannya Prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam formasi Sye Bulau Membantunya menstabilkan formasi isolasinya Detri berkata dengan suara yang dalam Saya tidak memiliki cukup energi spiritual Diok ekstrim cahaya ungu telah menghabiskan banyak energi spiritualnya untuk menghadapi Sye Bulau Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya Feng Hao Shen memiliki formasi langit dan bumi untuk memberinya energi spiritual yang tak ada habisnya Namun, pohon mati tidak Cheng Yan, Luo Sang, datang dan bantu kumu Cheng Yan, Luo Sang, Kiaosue, Siang Nan, dan yang lainnya merasakan keributan di dalam ruangan dan bergegas mendekat Mereka berempat tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa Namun, tangan Deadwood dengan cepat menggambar formasi kecil misterius di tanah Dengan dia sebagai pusatnya, menyelimuti dirinya Suntikkan energi spiritual Anda ke dalam formasi ini, dan saya akan dapat meminjam energi spiritual Anda Wajah kumu menjadi pucat setelah dia selesai menuliskan formasi Empat orang lainnya buru-buru melakukan apa yang diperintahkan dan menyuntikkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi tempat pohon mati itu berdiri Pada saat yang sama, prasasti yang kuat muncul dari tangan pohon yang layu dan menyatu ke dalam formasi Si Ebu Lao Cheng Yan dan yang lainnya mengatupkan gigi, karena mereka menemukan bahwa pohon mati itu seperti ikan paus yang menghisap langit, menyedot seluruh energi spiritual di tubuh mereka Ketika pohon mati membantu Si Ebu Lao, dibutuhkan energi spiritual yang besar Mendesis Retakan yang mengejutkan telah muncul di dinding ruangan Dindingnya bahkan mulai berubah bentuk karena tekanan ki kehidupan dan ki kematian Retakan yang tak terhitung jumlahnya merayapi seluruh dinding, dan jika bukan karena formasi merah dan emas, seluruh ruangan akan rata dengan tanah Pof Muyu, yang berada di pusat dua kekuatan utama, tiba-tiba mengalami pukulan berat, dan mengeluarkan setegup darah Kultivasinya saat ini tampak begitu tidak berarti di hadapan dua kekuatan ini, seperti sebutir pasir di lautan luas, perahu yang sepi di tengah ombak besar, dan dapat dihancurkan kapan saja Tidak bagus, formasi dan fluktuasi ki kehidupan dan ki kematian melawan Muyu, dia tidak bisa menahannya sama sekali Xie Bu Lao, kamu harus melindunginya Feng Hao Shen berteriak Xie Bu Lao hanya peduli untuk melindungi formasinya dan tidak memperhatikan Muyu, yang berada di pusat dua kekuatan, menyebabkan Muyu menderita dampak yang kuat Biarkan aku yang melakukannya Pohon mati itu mengintegrasikan formasinya ke dalam tubuh Muyu dan membantunya melawan tekanan ki kehidupan dan ki kematian pada Muyu, tapi dia juga memuntahkan setegup darah Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan Ekspresinya sangat khawatir, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan Pada saat ini, siapapun yang menyerbu masuk, mereka akan berasimilasi dengan ki kehidupan dan ki kematian, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup Muyu juga mengandalkan berada di tengah-tengah dua kekuatan untuk melawan kekuatan robek dan nyaris tidak bisa bertahan Pada saat ini, Muyu berusaha bertahan hidup di celah Setiap inci kulitnya diremas dan dirobek, tapi saat akan dihancurkan, mereka saling melawan Rasa sakit yang lebih buruk dari kematian menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur Luka kecil bahkan muncul di kulitnya, dan darah segar terus mengalir Muyu sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati Dia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terkoyak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun Retakan mengerikan bahkan muncul di dantiannya Dantian adalah fondasi seseorang, dan jika rusak, tidak dapat diubah lagi Itu juga berarti budidayanya telah berakhir Bahkan ahli tak tertandingi seperti Jian Ying dan Chen Feng tidak dapat memperbaiki dantian mereka setelah terluka oleh arah langit dan bumi Wajah Muyu menjadi semakin pucat, dan semua energi roh di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar dan keluar dari tubuhnya Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi putus asa, dan budidayanya terus melemah Lakukan sesuatu, kalian berdua, suruh dia berhenti Pohon mati itu meraung Bagaimana mungkin tiga orang di luar tidak melihat bahwa Muyu terluka parah saat ini dan hidupnya dalam bahaya Tetapi pada saat ini, tidak ada orang yang dapat membantunya Tubuh pohon mati itu bergetar Dia tahu bahwa memisahkan ki kehidupan dan ki kematian dari rumput dunia bawah sangat berbahaya Tetapi dia berpikir bahwa dengan Feng Hao Shen dan Xie Bu Lao di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Muyu Tapi sekarang, tampaknya mereka berdua tidak bisa mengatasi bahaya yang dialami Muyu Keseimbangan antara ki kehidupan dan ki kematian telah rusak Jika kita menghentikannya, konsekuensinya tidak terbayangkan Ekspresi Xie Bu Lao menjadi serius Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi Faktanya, bukan hanya dia Bahkan Feng Hao Shen tidak tahu betapa berbahayanya memisahkan rumput dunia bawah Kekuatan primitif semacam ini terlalu sombong Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang kultifator biasa Prasasti tiba-tiba terbang keluar dari rune di sekitarnya dan menerobos lapisan penghalang Ingin melindungi Muyu Namun, ki kehidupan dan ki kematian langsung mengepung semua prasasti itu dan menelannya Sehingga Xie Bu Lao tidak punya kesempatan untuk melakukannya Roh pedang Sedikit tampan Feng Hao Shen sudah bergegas keluar halaman dan melompat ke kamar Lanlinger Si tampan kecil telah mengikuti Lanlinger selama beberapa hari terakhir Dan saat ini, dia sedang berbaring di tempat tidur Lanlinger dan tertidur Lanlinger sedang berkultivasi di samping Dan ketika dia melihat tuannya buru-buru menarik si tampan kecil keluar Dia ingin bertanya apa yang terjadi Tetapi Feng Hao Shen telah membawa si tampan kecil pergi dan kembali ke sisi Xie Bu Lao Pada saat ini, dinding ruangan telah berubah menjadi ki kematian dan ki kehidupan Hanya menyisakan tanda merah ilusi yang menjebak dua kekuatan paling primitif Semua orang dapat dengan jelas melihat situasi Muyu saat ini Pada saat ini, Muyu seperti pria berlumuran darah Si tampan kecil ditangkap oleh Feng Hao Shen dengan Linglung Dia membuka matanya dan bertanya Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Sedikit tampan Saya tahu Anda tidak memiliki ingatan apapun sekarang Tetapi Anda adalah salah satu makhluk hidup paling murni di dunia Anda tidak akan diganggu oleh ki kehidupan dan ki kematian Masuk ke dalam arai dan lindungi Muyu Feng Hao Shen berkata dengan tegas Eh, kenapa kamu baru menelponku sekarang? Dia akan mati Si tampan kecil juga kaget saat melihat situasi Muyu Dia segera mengerti apa yang terjadi Dan tanpa berkata apa-apa Dia langsung melewati rune merah dan memasuki deat ki yang gelap gulita Dia berubah menjadi cahaya putih dan mendarat di bahu Feng Hao Shen Ki spiritual dalam jumlah tak terbatas menyelimuti Muyu Memberi nutrisi pada dantian Muyu yang rusak Saat itulah rasa sakit Muyu sedikit berkurang Dia memindahkan bunga pembersih jiwa sembilan aura di tangannya Dia tahu bahwa dia harus menggunakan bunga pembersih jiwa sembilan aura Untuk menekan ki kehidupan dan ki kematian yang mengamuk Namun, kekuatan di sekitarnya terlalu mendominasi Dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk memisahkan bunga pembersih jiwa sembilan aura Pedang bodoh, cepat keluar Si tampan kecil menggunakan cakar kecilnya untuk menarik lengan semesta Muyu Dan mengeluarkan pedang klon bayangan Muli bersinar dengan lampu hijau dan melayang secara horizontal di udara Lampu hijaunya sedikit bergetar Namun lampu hijau itu juga direnggut oleh ki kehidupan dan ki kematian Weng, Muli gemetar dan ingin menyedot Muyu ke dalam tubuhnya Namun, gelombang perlawanan datang dari tubuh Muyu Saya tidak bisa menyerah Jika saya diganggu, ki kehidupan dan ki kematian akan lepas kendali Muyu menyampaikan pikirannya kepada Muli Muli gemetar seolah sedang memprotes sesuatu Ia mengarahkan ujung pedangnya ke arah si tampan kecil Ekspresi malas si tampan kecil berubah dan berkata Aku tahu apa yang kamu pikirkan Pergilah dan santaplah ki kematian Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi ki kehidupan Roh kayu telah menyerbu ke dalam aura kematian Lubang pada pedang memancarkan daya isap yang kuat Dan semua aura kematian langsung ditelan ke dalam pedang Rasanya seperti menelan pelangi Tapi lubang di pedangnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan Ki kematian juga mulai berubah menjadi berbagai jenis binatang iblis yang ganas Mereka merobek Muli Dan ukiran hitam muncul di tubuh Muli Ekor besar Little Handsome bergerak dalam cahaya putih Kekuatan hidup yang kuat menyelimuti tubuhnya Lifeki ingin menghancurkan si tampan kecil Namun si tampan sekali lagi membuktikan bahwa ia berkulit tebal Ini memandu semua Lifeki ke sekitarnya Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukannya Si tampan kecil tidak memiliki kemampuan untuk melahap Lifeki seperti Muli Sehingga tidak bisa mengurangi kekuatan Lifeki Namun, ia bisa menenangkan Lifeki yang gelisah Dan menggerakkannya di sepanjang ekornya yang besar Ia mencoba yang terbaik untuk mengurangi pengaruhnya pada Muyu Ki kehidupan dan ki kematian tertarik pada si tampan kecil dan Muli Tekanan pada tubuh Muyu segera berkurang banyak Bunga pembersi jiwa sembilan aura di tangannya akhirnya bisa bergerak Sambil berpikir, bunga pembersi jiwa sembilan aura diam-diam melayang di udara Segala sesuatu di ruangan itu telah hancur Kecuali bunga pembersi jiwa sembilan aura Ia tidak terpengaruh oleh ki kehidupan dan ki kematian Sembilan daun bunga pembersi jiwa sembilan aura bergoyang seperti gas berkabut Mereka memancarkan aura lemah dan sangat jernih Seolah-olah mereka dipanggil oleh sesuatu Dua daun teratas dari bunga pembersi jiwa sembilan aura tiba-tiba terpisah Mereka berubah menjadi satu hitam dan satu putih Mereka saling berkejaran di udara seperti ikan dan naga yang bermain di air Menyeret bayangan panjang di belakang mereka Kemudian, daun hitam dan putihnya dipisahkan Daun hitam melayang menuju hamparan luas life key Dan daun putih melayang menuju deat key yang hitam pekat Mereka seperti mata ki kehidupan dan ki kematian Membentuk pola teci Life key putih tertarik oleh daun hitam bunga pembersi jiwa sembilan aura Ia mulai berputar perlahan dengan daun hitam sebagai pusatnya Itu membentuk pusaran air, dan semua life key perlahan bergabung ke dalam daun hitam Pada saat yang sama, deat key yang hitam pekat juga tertarik pada dedaunan putih dan bergabung ke dalamnya Semua key kehidupan dan key kematian di dalam ruangan mulai mengalir dalam pusaran airnya masing-masing Mereka menyusut dan berputar di sekitar tubuh muyu Cahaya hitam dan putih di mata muyu perlahan meredup Rumput netherworld di tangannya sudah menghilang Fluktuasi hebat menghilang dalam sekejap mata Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi Jika semua yang ada di ruangan itu tidak hilang, tak seorang pun akan mengira bahwa kamar tidur kecil ini memiliki key kehidupan dan key kematian yang dapat menghancurkan seluruh surga ketiga Dua bola cahaya seukuran telapak tangan secara bertahap muncul di depan mata muyu Di sebelah kiri ada kabut putih berkabut Di tengah kabut putih, ada pusaran air hitam melingkar Di sebelah kanan, ada kabut hitam terus-menerus Di tengah kabut hitam, ada pusaran air putih melingkar Entah itu kabut putih atau kabut hitam, mereka sepertinya ingin melarikan diri Namun, di bawah daya tarik pusaran air di tengahnya, mereka selalu tersedot pada waktu yang tepat Suai kecil berdiri di atas tubuh muling Saat ini, ada garis-garis hitam di tubuh muling Itu sangat aneh Beberapa lubang pada pedang itu belum sembuh, namun dipenuhi dengan key kematian hitam Muling awalnya adalah eksistensi yang penuh dengan life key Namun, hal itu menjadi agak aneh Pemisahan key kehidupan dan key kematian yang berhasil tidak membuat muyu merasa santai Sebaliknya, hatinya tenggelam ke dasar 343 Dia tidak pernah mengira akan seperti ini Tujuannya menemukan ramuan Netherworld adalah untuk membantu tuannya memulihkan budidayanya Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan kultifasinya sendiri juga Muyu melihat dua kumpulan kabut hitam dan putih di depannya Dan sedikit kejelasan muncul di benaknya Dia menyadari bahwa dua kumpulan kabut hitam dan putih sepertinya memanggilnya Dia mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu dan menyentuh dua daun bunga pembersih jiwa sembilan key Aura kacau dari jauh tiba-tiba datang dari dua daun bunga pembersih jiwa sembilan key Dan mengalir melalui jari telunjuk muyu Aura ini mengandung dua kekuatan berbeda yang saling terkait satu sama lain Dan mengalir melalui setiap meridian di tubuh muyu Aura hidup dan mati terus mengalir ke seluruh tubuh muyu Menyembuhkan berbagai luka di tubuh muyu Di bawah keheranannya, kerusakan pada dantiannya secara bertahap diperbaiki Kekuatan spiritual juga mengalir keluar dari dantiannya secara terus-menerus Dua pusaran, satu hitam dan satu putih, muncul di tengah dantiannya Saling berkejaran seperti diagram tai chi Kekuatan spiritual hitam dan putih yang aneh menyembur keluar dari pusat pusaran Dan mengalir melalui meridiannya Jika kekuatan spiritual asli adalah bentuk kekuatan paling murni Maka kekuatan spiritual dalam tubuh muyu saat ini adalah campuran hitam dan putih Tetapi telah kembali ke keadaan semula Itu memiliki momentum besar yang menyeimbangkan aura di tubuhnya Kekuatan spiritual hitam dan putih mengalir terus-menerus Dan budidaya muyu terus meningkat Pusaran hitam dan putih di dantiannya memungkinkan budidayanya menembus belenggu aslinya Memungkinkannya melangkah ke langit kelima alam keluar tubuh Berdengung Ketika kekuatan dalam dantian muyu diperluas hingga batasnya Kekuatan spiritual hitam dan putih dari bunga pembersih jiwa sembilan ki Secara otomatis menjadi tenang Kemudian kedua daun tersebut terus menyusut Menyerap aura kehidupan dan kematian di sekitarnya ke dalam daun Kekuatan yang aneh Muyu merasakan kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuhnya Dia merasa seperti terlahir kembali Dia menggerakkan pikirannya sedikit Dan tangan kirinya dipenuhi dengan cahaya putih suci yang samar Seperti vitalitas primitif yang melonjak Tangan kanannya sedikit tertutup cahaya hitam sederhana Seperti kekuatan di ujung dunia Bermartabat dan husuk Dua kekuatan yang sangat berbeda ini Membuatnya mendecahkan lidahnya karena heran Dia tidak menyangka mendapat manfaat dari bencana Dan dirasuki oleh kekuatan semacam ini Namun, ini bukan waktunya untuk menghela nafas Energi di tubuhnya masih beredar Dan dia harus menstabilkannya Karena itu, dia segera menutup matanya dan mulai berkultivasi Setelah jangka waktu yang tidak diketahui Kedua kekuatan di tubuhnya akhirnya mengalir bebas di bawah kendalinya Dia membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sekitarnya Bahkan tanah tempat dia berdiri telah diledakkan menjadi lubang besar Itu adalah pola susunan merah yang menahannya di udara Kamu sudah bangun Suara Deadwood yang sedikit lelah dan terkejut terdengar dari belakang Muyu menoleh dan menemukan Deadwood duduk bersila di luar barisan pelindung Melihat Muyu baik-baik saja, Kumu akhirnya menghela nafas lega Sudah setengah bulan dan dia akhirnya terbangun Bajingan yang merepotkan Mata Kumu memerah seolah dia sudah lama tidak istirahat Dia memarahi dengan tidak senang, tapi ada sedikit nada lega di nadanya Sejak kecelakaan Muyu, Kumu tidak pergi dan menjaga tempat ini Muyu tanpa daya menyentuh bagian belakang kepalanya dan bergumam Hal pertama yang aku lakukan ketika aku bangun adalah dimarahi olehmu Sungguh sial Namun, energi kehidupan dan energi kematian dari rumput Netherworld akhirnya terpisah Pada saat ini, ia menyatu dengan dua daun bunga pembersih jiwa 9Q Bunga pembersih jiwa 9Q hanya dapat menekan Sementara energi kehidupan dan energi kematian rumput Netherworld Menurut Kumu, mereka mungkin tidak akan mampu menekan mereka setelah satu tahun Ketika saatnya tiba, energi kehidupan akan diserahkan kepada Feng Hao Shen Dan dibawa ke pegunungan Moyun Adapun energi kematian, dia akan menemukan cara untuk mengatasinya Xie Bu Lao dan Feng Hao Shen juga bergegas mendekat Xie Bu Lao membuka kancing pola susunan pelindung Dan Muyu akhirnya bisa keluar dari susunan Dia menyerahkan energi kehidupan rumput Netherworld kepada Feng Hao Shen Guru, dengan ini, Anda akan dapat memulihkan kultifasi Anda segera Muyu agak bersemangat Dia sudah lama sibuk hanya untuk saat ini Selama tuannya memulihkan budidayanya Dia tidak perlu lagi takut dengan istana tiga kali lipat Pada saat itu, Tian Ran juga bisa bersatu kembali dengan Feng Hao Shen Feng Hao Shen melihat bahwa Muyu tidak terluka Dan budidayanya telah meningkat satu tingkat lagi Dia juga menghela nafas lega dan berkata Untung kamu baik-baik saja Xie Bu Lao menatap energi kematian rumput Netherworld di tangan Muyu Dan berkata Nak, Muli Mu adalah objek energi kehidupan Tapi itu adalah cara terbaik untuk menyerap energi kematian Berdasarkan situasi saat ini Jika Anda ingin menghilangkan energi kematian rumput Netherworld di masa depan Kemungkinan besar ia akan menjadi benda mati murni Anda harus siap secara mental Muyu mengangguk Dia juga merasa sedikit bersalah terhadap Mu Ling Mu Ling telah menyelamatkannya berkali-kali Setelah diganggu oleh aura kematian kali ini Tubuhnya telah kehilangan sedikit vitalitas yang kuat Namun memperoleh semacam aura yang kental dan kokoh Aura semacam ini sangat berbeda dari vitalitas aslinya Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Jika aura kematian itu sepenuhnya diserap Selama beberapa hari berikutnya Muyu beradaptasi dengan energi spiritual hitam dan putih yang aneh di tubuhnya Dia memberitahu kedua tuannya tentang situasinya Tetapi baik Feng Hao Shen maupun Ku Mu tidak tahu dari mana energi ini berasal Di bawah bimbingan Feng Hao Shen Muyu mulai membimbing energi spiritual hitam dan putih dengan sengaja Menstabilkan budidayanya Energi spiritual hitam dan putih sangat misterius bagi Muyu Dia merasa seolah-olah tubuhnya memiliki persediaan energi spiritual yang tidak ada habisnya Energi spiritual yang tersimpan dalam dantiannya dua hingga tiga kali lebih banyak dari sebelumnya Itu setara dengan dia yang memiliki energi spiritual lebih banyak daripada yang lain Setelah beristirahat selama sepuluh hari, Muyu akhirnya bisa melompat-lompat seperti orang normal Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan Orang tua, apakah kamu iri dengan energi spiritualku? Haha, Muyu dengan bangga pamer di depankumu Ketika dia menggunakan energi spiritualnya, cahaya putih akan muncul di tangan kirinya Dan cahaya hitam akan muncul di tangan kanannya Ini karena energi spiritual hitam dan putih akan menyebar Jika dia hanya menggunakan energi spiritual putih atau hitam, maka kedua tangannya akan tertutupi oleh cahaya putih atau hitam Apa yang membuat iri? Ketidakkekalan hitam dan putih, Anda seperti zombie dari gerbang kehidupan dan kematian Kata kumu dengan cepat Muyu menyentuh bagian belakang kepalanya Terakhir kali dia melihat si Wusheng dari gerbang kehidupan dan kematian di lapisan surga kedua Seluruh tubuh pria itu memang setengah hitam dan setengah putih Namun, si Wusheng bisa berdandan seperti itu Kelihatannya bukan ikan atau unggas Energi spiritualnya tidak sekuat milik Muyu Melihat Muyu baik-baik saja, kumu berencana pergi dari sini Di sini, selain memarahi Muyu setiap hari untuk menghilangkan kebosanannya, dia mengabaikan orang lain Apakah kamu akan pergi sendirian? Feng Haosheng terkejut Saya pikir Anda akan tinggal bersama Muyu untuk sementara waktu Saya tidak tahu apakah energi spiritual di tubuhnya baik atau buruk Saya akan segera kembali ke pegunungan Moyun Hanya Anda yang dapat membantu Muyu Kumu memandang Feng Haosheng dengan dingin dan berkata Kekuatan itu telah stabil Dia akan baik-baik saja Saya akan kembali ke Sekte Danding Patua, kenapa kamu terburu-buru pergi? Jika kamu ingin pergi, aku akan mengirimmu kembali Muyu dengan cepat menghentikan kumu Budidaya kumu hanya pada zaman jindan Jika dia berjalan kembali ke Sekte Danding Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Yang terpenting, Wanwan mengatakan bahwa seseorang sedang memata-matai kumu hari itu Muyu harus berhati-hati Aku bukan anak berumur 3 tahun Aku bisa berjalan sendiri, kata kumu tidak sabar Feng Haosheng terdiam beberapa saat dan berkata Kumu, terima kasih Kumu melakukan banyak hal untuk Miao Yuyan Yang setara dengan membantu Feng Haosheng Langkah kaki kumu terhenti sebentar Dan ekspresinya sedikit aneh Dia melirik Muyu Faktanya, dia membantu Muyu pada akhirnya Muyu sangat ingin membantu Feng Haosheng memulihkan kultifasinya Dan dia juga sangat ingin menyelamatkan kumu Dia memiliki posisi yang tak tergantikan di hati kumu Aku tidak membantumu, kata kumu singkat kepada Feng Haosheng dan berjalan ke pintu Muyu berkata, Tuan, saya mengkhawatirkannya Saya akan pergi dan membujuknya Dia mengikuti kumu keluar halaman dan menyusulnya Orang tua, tidak bisakah kamu mengubah sifat keras kepalamu? Berat, siapa yang kamu sebut keras kepala? Kumu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Muyu Tapi dia menahannya setelah memikirkannya Aku sudah bilang sebelumnya bahwa setelah ini selesai, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain Jangan ikuti aku Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya satu sama lain? Dasar orang tua yang aneh, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik untuk membuat semua orang bahagia? Muyu menendang batu di bawah kakinya tanpa daya Muyu jelas tahu bahwa kumu mengkhawatirkan keselamatannya Melihat betapa dia telah menunggu begitu lama di sini, dia tahu betapa cemasnya dia Melihat Muyu baik-baik saja, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi Orang tua seperti dia yang tidak pandai mengekspresikan emosinya tidak suka mengatakan banyak hal Diam, kata kumu singkat Namun, Muyu mengungkapkan senyuman nakal Dia tiba-tiba berhenti dan berkata Pak tua, apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan tempat ini sendirian? Jangan menabrak nona wan wan ketika kamu berbelok di tikungan Aliskumu bergerak-gerak, dan dia tampak sedikit kesal Dia berhenti di tengah jalan dan memarahi Tunggu apa lagi? Kirimkan saya ke 100 Herb Hall di 25th Street Itu adalah properti dari Pil Kau Dronsek Sesekali, mereka akan mengirim orang kembali ke Pil Kau Dronsek untuk mengambil pil yang mereka jual Aku bisa kembali bersama mereka Aku tidak membutuhkanmu Muyu terkekeh dan mengikutinya Dia bertanya Pak tua, saya masih sangat penasaran Peran apa yang saya mainkan dalam ilusi Anda? Apakah saya seorang pahlawan atau penyelamat? Jika kamu memberitahuku, aku akan mengirimmu ke sana Aku sudah bilang aku pengecut Kumu memelototi Muyu Muyu mengangkat bahu Seharusnya aku membiarkanmu digoda oleh Nona Wanwan Wanwan masih meninggalkan bayangan besar pada Kumu Budidaya Kumu masih dalam zaman jindan Dan dia tidak ingin menjadi hewan peliharaan wanita jahat itu Itu lebih buruk dari kematian Keduanya berjalan di jalan dan tidak berbicara lagi Sekarang energi kehidupan dan energi kematian dari rumput dunia bawah telah dipisahkan Keinginan Kumu kurang lebih terpenuhi Yang tersisa hanyalah menunggu Feng Hao Shen kembali ke pegunungan Mo Yun dan menunggu budidayanya pulih sehingga dia bisa menyelamatkan Kamu harus berhati-hati Jangan berjuang untuk peringkat abadi tertinggi jika kamu bisa Itu tidak ada artinya bagimu Penjaga istana ketiga tidak akan memberimu kesempatan untuk berkembang dengan mudah Kumu memecah kesunyian Muyu tidak terlalu peduli dengan ranking abadi tertinggi Tuan Roh Yu Meng di dalam tubuhnya disegel oleh formasi iblis penyegel surga ke-9 Jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun Namun meski begitu, karena Spirit Lord Yu Meng, identitasnya cukup sensitif terhadap orang lain Sangat sulit bagi umat manusia untuk mempercayai seorang kultifator dengan kemampuan Yu Meng Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk terlibat dalam perselisihan antara kultifator benua ketiga dan klan iblis Yu Meng Mereka tiba di 25th Street melalui formasi teleportasi menyeluruh 25th Street sangat ramai Toko di Aula 100 Ramuan sangat megah dan megah, dan sama sibuknya dengan pasar Pil yang dijual disini semuanya dibuat oleh alkemis dari sekte danding Baik kualitas maupun khasiatnya, semuanya terjamin Oleh karena itu, banyak petani datang kesini untuk membeli pil Mereka melangkah ke Aula 100 Ramuan Lantai pertama dari 100 Herb Hall menjual segala jenis herbal Pasti ada berbagai macam tumbuhan disini Banyak tumbuhan berharga dapat ditemukan disini Semua tanaman obat ditempatkan di lemari Lemari-lemari itu penuh sesak, dan melayang di udara dalam kekacauan yang indah Mereka dilindungi oleh sebuah arai Ciri-ciri berbagai tumbuhan tertulis di masing-masing lemari Jika seseorang ingin memeriksa umur tanaman herbal Mereka harus mencari staff di Balai 100 Ramuan Aula 100 Ramuan sangat luas dan terang Ada banyak alkemis di konter yang berspesialisasi dalam menilai tumbuhan Semua alkemis ini adalah murid yang baru saja bergabung dengan sekte danding Sebelum bergabung dengan sekte tersebut, satu hal yang harus dilakukan oleh para murid sekte danding adalah menilai tanaman obat di toko-toko yang didirikan oleh sekte danding di seluruh benua Menilai tumbuhan adalah keterampilan dasar bagi para alkemis Jika setiap murid sekte danding ingin menjadi alkemis yang berkualitas, mereka harus datang ke tempat seperti itu untuk mendapatkan pengalaman Para alkemis ini tidak disebut alkemis Semua orang terbiasa menyebut mereka alkemis Ini karena kemampuan alkemia mereka belum mencapai tingkat kematangan tertentu Sebelum menjadi seorang alkemis, semua alkemis harus menjadi alkemis selama jangka waktu tertentu Mereka harus mengenal ciri-ciri berbagai tumbuhan Identitas seorang alkemis tidak semulia identitas seorang alkemis Saat Muyu memasuki Aula 100 Ramuan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah Aura tanaman di sini sangat kaya Ini tidak mengherankan bagi Muyu Yang benar-benar mengejutkannya adalah semua tanaman di Aula 100 Ramuan terhubung dengan pikirannya Selama dia mau, dia bahkan bisa membuat tumbuhan itu bertunas dan berakar Berkembang menjadi cabang Bagaimana ini mungkin, Muyu sedikit terkejut Dulu, jika dia ingin mengendalikan ramuan tertentu, dia harus menyentuhnya Namun hari ini, sepertinya dia tidak perlu menyentuhnya sama sekali Hanya dengan berpikir, dia bisa mengendalikan tanaman yang berjarak 200 kaki darinya Bagaimana kemampuannya mengendalikan kayu tiba-tiba menjadi begitu kuat Ada banyak orang di dalam 100 Herb Hall Beberapa orang di sini untuk membeli jamu dan pil, sementara yang lain di sini untuk menjual jamu Tumbuhan yang berbeda memiliki harga yang berbeda untuk batu roh yang berbeda Ada selusin alkemis tingkat 4 yang berada di sini untuk memberikan petunjuk kepada para alkemis pemula ini Teratai langit malam kebencianku setidaknya berumur 2000 tahun Kamu sebenarnya bilang umurnya hanya 1000 tahun Apakah Anda sengaja menurunkan harga? Pada saat ini, suara tajam datang dari salah satu konter Seorang pria muda dengan wajah penuh bopeng berteriak dengan ketidakpuasan pada alkemis yang sedang menilai ramuan herbal Suaranya sangat tajam, menutupi suara banyak orang, menarik perhatian semua orang Muyu melihat ke arah suara itu Di konter, trate hitam memancarkan aura misterius, berayun lembut Pemuda bopeng ini sepertinya bertengkar dengan sang alkemis di konter karena usia ramuan tersebut Pemuda bopeng itu bersikeras bahwa usia trate langit malam yang penuh kebencian di tangannya sengaja diturunkan oleh sang alkemis Kita harus tahu bahwa perbedaan harga antara ht full night sky lotus yang berumur 1000 dan 2000 tahun bukan hanya satu tingkatan 344 Apa yang telah terjadi? Seorang alkemis tingkat keempat berjalan mendekat dengan cemberut Kakak senior G, pelanggan ini tidak setuju dengan penilaian saya Tapi saya memeriksa ht red night sky lotus miliknya dengan cermat Memang umurnya sudah 1000 tahun Orang yang menilai ht red night sky lotus untuk pemuda berwajah kuda adalah seorang alkemis muda berusia awal 20an Ketika dia melihat alkemis tingkat 4 berjalan mendekat, dia dengan cepat menjelaskan situasinya Omong kosong, inti dari trate langit malam kebencian ini sudah agak merah Ini jelas pertanda usianya sudah 2000 tahun Meskipun saya bukan seorang alkemis, saya menjual jamu untuk mencari nafkah Saya masih punya akal sehat Pemuda bopeng itu membalas dengan ludah yang beterbangan kemana-mana Rekan kultifator, harap tenang Biarkan saya melihatnya Alkemis tingkat keempat ini adalah seorang pria berusia 30an Namanya Jiliangcai, dan dia adalah salah satu alkemis yang dikirim oleh Pilkauldron Sek untuk mengurus 100 Herb Fortress Sebagai seorang alkemis, kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata seorang alkemis Kemarahan pemuda bopeng itu sedikit meredah, namun dia tetap tidak menyerah Alkemis, tolong lihat Pada saat yang sama, ajari sang alkemis apa perbedaan antara 1000 dan 2000 tahun Ini adalah kebencian Saint Lotus yang asli Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah penilai Teratai langit malam kebencian yang berusia lebih dari 2000 tahun disebut teratai suci kebencian Nilainya lebih dari 10 kali lipat Inilah sebabnya mengapa para pemuda bopeng sangat peduli dengan usianya Ji Liang Cai dengan hati-hati mengambil Hatred Night Sky Lotus dan memutarnya dengan lembut Cahaya putih samar terpancar dari ujung jarinya saat dia menariknya melintasi Hatred Night Sky Lotus Dia mengendus teratai langit malam yang penuh kebencian dengan ringan Kemudian, tatapan aneh melintas di matanya, tapi menghilang dalam sekejap Setelah beberapa lama, dia berkata Rekan kultifator, teratai langit malam kebencianmu memiliki tekstur yang jernih dan kaya akan energi roh Memang terlihat seperti berumur 2000 tahun, namun dari warna akar dan kelopaknya Ia dapat diperkirakan umurnya antara 1500 hingga 1900 tahun Ini adalah Saint Lotus palsu dan harganya sekitar 10.000 batu roh Kebencian Saint Lotus yang berusia 2000 tahun bernilai setidaknya 100.000 batu roh Teratai langit malam kebencian yang berumur kurang dari 2000 tahun nilainya lebih rendah dan memiliki kegunaan yang berbeda Pemuda bopeng itu mendengar penilaian Ji Liang Cai dan segera menggelengkan kepalanya Tidak mungkin, aku sudah meminta seseorang untuk menilainya sebelum aku datang Ini adalah Hatred Saint Lotus yang asli Rekan Daois, apakah kamu mempertanyakan penilaian ku? Suara Ji Liang Cai menjadi dingin Dia adalah seorang alkemis tingkat 4, dan mampu menjadi alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di benua lapisan ketiga Banyak orang tidak sengaja menentang kata-katanya Pemuda bopeng itu jelas-jelas menuduhnya melakukan kesalahan Bagaimana mungkin dia, yang sombong dan angkuh, membiarkan orang lain menanyainya Ekspresi panik melintas di wajah pemuda bopeng itu Dia tidak mampu menyinggung seorang alkemis tingkat 4 Para kultifator biasa tidak mau menyinggung seorang alkemis Ini karena banyak penggarap bersedia melakukan apa saja demi ramuan di tangan seorang alkemis Termasuk memberikan pelajaran kepada mereka yang telah menyinggung sang alkemis Tuan alkemis, Anda salah paham Saya tidak mempertanyakan penilaian Anda Karena sang alkemis mengira ini adalah teratai langit malam yang penuh kebencian Maka saya tidak akan menjualnya Maaf mengganggu Anda Pemuda bopeng itu masih percaya bahwa teratai langit malam yang penuh kebencian miliknya adalah teratai suci yang asli Dia tidak berani mempertanyakan alkemis tingkat 4 dari Aula 100 Ramuan Jadi dia hanya bisa menyimpan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi Namun, Ji Liangcai menghentikannya dan berkata Meski ini bukan teratai suci, sekte Kualipilku memiliki alkemis tingkat 6 bernama Elder Kren Yang membutuhkan teratai langit malam yang penuh kebencian Bagaimana kalau aku membeli teratai langit malam yang penuh kebencian milik rekan dauis untuk 20 ribu batu roh Alkemis tingkat 6, Penatua Kren Para pembudidaya di sekitarnya segera menjadi gempar Status seorang alkemis tingkat 6 sudah sebanding dengan pemimpin sekte dari sekte lain Belum lagi bahwa ia adalah seorang alkemis dari sekte Kualipil Jika seorang alkemis tingkat 6 membutuhkan bahan obat tertentu Selama dia mengatakannya, banyak pembudidaya yang bersedia menyerahkan bahan obat tersebut Jika mereka bisa menukarnya dengan ramuan tingkat tinggi Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka minta lebih Banyak orang memandang pemuda bopeng itu untuk melihat apakah dia setuju Belum lagi membeli teratai langit malam yang penuh kebencian seharga 20 ribu batu roh sudah sepadan Dia harus berhadapan dengan alkemis tingkat 6 Pemuda bopeng itu ragu-ragu Itu adalah alkemis tingkat 6 Eksistensi yang ingin dijilat oleh banyak orang Dia harus berhadapan dengan alkemis tingkat 6 ini Namun, dia sangat tidak rela Dia sangat yakin bahwa teratai langit malam yang penuh kebencian di tangannya adalah teratai suci Jika dia menjualnya seharga 20 ribu batu roh, itu akan sangat merugikan Ji Liang Cai menatapnya dengan tenang dengan cibiran yang tidak terdeteksi di wajahnya Kata-katanya sebenarnya merupakan ancaman terselubung bagi pemuda bopeng itu Itu sama saja dengan memaksakan kesepakatan Jika pemuda bopeng itu masih tidak mau menjualnya Tidak diragukan lagi itu tidak akan memberikan muka kepada alkemis tingkat 6 Topi ini agak terlalu besar Pemuda bopeng itu mengepalkan tangannya Dia tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak Jika tersiar kabar bahwa dia bahkan tidak memberikan muka kepada alkemis tingkat 6 Dia akan diasingkan oleh banyak orang Bahkan akan ada banyak orang yang akan mengikutinya dan menemukan kesempatan untuk merebut teratai langit malam yang penuh kebencian dari tangannya dan menggunakannya untuk menggilat alkemis tingkat 6 Di dunia kultifasi, apapun bisa terjadi Ketika Anda hanya memiliki satu tangkai teratai langit malam yang penuh kebencian Mungkin tidak ada yang mau mengambil risiko untuk 20 ribu batu roh Tetapi ketika Anda memiliki tangkai teratai langit malam yang penuh kebencian yang dicari oleh alkemis tingkat 6 Hasilnya berbeda Baiklah, saya bisa menjualnya Tapi bisakah saya secara pribadi menyerahkannya kepada Elder Cran Pemuda bopeng itu mengertakan gigi dan bertanya Dia bisa menerima penjualan teratai langit malam yang penuh kebencian kepada alkemis tingkat 6 Tapi jika ingin menggilat seorang alkemis, dia harus pergi sendiri Jika dia menjualnya ke 100 Herb Hall Bagaimana alkemis tingkat 6 itu tahu siapa yang menemukan teratai langit malam yang penuh kebencian Semua pujian diambil oleh Ji Liang Cai Itu setara dengan dia memakan kerugian dalam diam Terlebih lagi, menurutnya tangkai teratai langit malam yang penuh kebencian ini memiliki nilai yang lebih tinggi Ji Liang Cai mendengus dingin, Elder Cran sangat sibuk setiap hari Dia mengasingkan diri untuk memurnikan pil dan tidak ada yang berani mengganggunya Selain itu, orang secara acak tidak dapat memasuki sekte pil cauldron Jadi lebih baik aku sendiri yang menyerahkannya pada yang lebih tua Tidak perlu merepotkan rekan daois Wajah pemuda bopeng itu memerah Alasan mengapa dia datang ke 100 Herb Hall untuk berdagang adalah karena 100 Herb Hall milik pil cauldron sek Permintaan bahan obat sangat besar Biasanya bahan obat apapun bisa dijual dengan harga bagus di sini Namun harga teratai langit malam yang penuh kebencian berkaitan erat dengan usianya Ini memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mempermainkannya Pertama, pihak lain dengan sengaja menurunkan usia teratai langit malam yang penuh kebencian dan tidak memperlakukannya sebagai teratai suci Setelah itu, dia menggunakan ancaman dari alkemis tingkat 6 Dengan beberapa kata, dia memaksanya sampai dia tidak punya pilihan selain menjualnya Benar saja, semua pengusaha itu jahat Bagaimana jika aku tidak menjualnya? Pemuda bopeng itu mengerahkan keberaniannya Tapi dia masih belum cukup percaya diri Apalagi saat banyak orang yang memandangnya Mengatakan kalimat ini hanya mencari masalah Benar saja, ketika dia mengatakan ini Banyak orang memandang pemuda bopeng itu dengan ejekan Seorang alkemis tingkat 6 menginginkan bahan obat Tetapi orang ini menolak menyerahkannya Jelas sekali bahwa dia tidak ingin terus hidup di dunia budidaya Ji Liangcai terkeke dan berkata Balai seratus ramuanku memberikan perhatian khusus pada perdagangan yang adil ketika berbisnis Kami jelas tidak melakukan hal-hal seperti memaksa orang untuk membeli atau menjual Jika rekan daois tidak mau menjual teratai langit malam yang penuh kebencian ini Saya tidak akan memaksamu Rekan daois bisa pergi begitu saja Teratai langit malam yang penuh kebencian ini adalah ramuan obat yang dibutuhkan oleh alkemis tingkat 6 Penatua Bangau Jika rekan daois tidak mau menjualnya Saya tentu akan membelinya dari orang lain Sungguh perdagangan yang adil dan baik Tidak melakukan hal-hal seperti memaksa orang untuk membeli atau menjual Kata-kata Ji Liangcai telah memperjelas fakta kepada semua orang Dia akan membeli teratai langit malam yang penuh kebencian dari orang lain Teratai langit malam yang penuh kebencian bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di jalanan Itu tidak dapat ditemukan dengan mendaki gunung begitu saja Itu sangat langka dan kebanyakan orang tidak akan dengan mudah mengambilnya Jika orang lain ingin mendapatkan teratai langit malam yang penuh kebencian Cara termudah adalah memulainya dengan pemuda bopeng Ekspresi Ji Liangcai sangat puas Meskipun dia adalah alkemis tingkat 4 dari sekte Kuali Pil Statusnya sangat terhormat di mata dunia luar Namun, dia tahu masalahnya sendiri Sekte Pil Kauldron tidak pernah kekurangan alkemis tingkat 4 Alkemis yang bisa dikirim ke ratusan balai ramuan di tiga benua Untuk menangani bisnis sebenarnya tidak ada gunanya dalam membina mereka Mereka hanya dapat digunakan untuk menangani beberapa masalah duniawi Dan teratai langit malam yang penuh kebencian ini Memang sesuatu yang dipercayakan oleh Penatua Kren kepadanya beberapa waktu lalu Dia tidak berani gegabuh mengenai masalah Elder Kren dan telah menghabiskan banyak upaya untuk mencarinya Hari ini, dia akhirnya menemukannya dengan susah payah Dia tahu bahwa teratai langit malam yang penuh kebencian ini adalah teratai suci Namun, berbisnis sepanjang tahun tentu akan menemukan berbagai macam alasan untuk memaksimalkan keuntungan Jamu biasa dijual sesuai harga pasar 100 Herb Hall tidak akan dengan berani menurunkan harganya Namun, perbedaan antara teratai langit malam yang penuh kebencian dan teratai suci bagaikan langit dan bumi Bahkan jika usianya 1999 tahun-2000 tahun, itu masih merupakan dunia yang berbeda Karena itu, dia ingin menggunakan poin ini untuk mendapatkan keuntungan Pemuda Bopeng itu mengatupkan giginya Dia sudah merasakan banyak tatapan tidak baik yang menyapu dirinya Beberapa orang bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan keserakahan di mata mereka Pemuda Bopeng ini hanyalah seorang kultifator tahap Yuanying Dia takut ketika dia berjalan keluar dari Taman Fifty Mile di Selatan Dia akan dikepung oleh sekelompok besar kultifator panggung Yuanying dan bahkan panggung keluar tubuh Dia tahu bahwa jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya hari ini Dia tidak hanya akan kehilangan teratai suci yang penuh kebencian di tangannya Dia juga akan kehilangan nyawanya Baiklah, aku akan menjualnya Pemuda Bopeng itu melontarkan kata-kata ini dengan susah payah Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali Di dunia siu zenis, perebutan tanaman obat adalah hal biasa Jika budidayanya lebih tinggi, dia tidak perlu takut pada orang lain Sayangnya, dia hanya seorang kultifator tahap Yuanying Ada banyak orang yang lebih kuat dari dia Mengambil teratai langit malam yang penuh kebencian sama dengan meminum pil peledak yang bisa meledak kapan saja Di hadapan hidupnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada rekan Daois atas nama Penatua Kren Ji Liang Kei memasang senyuman palsu di wajahnya Para penggarap tidak baik lainnya juga mengungkapkan ekspresi kecewa Jika pemuda Bopeng itu memilih untuk menjualnya Maka mereka tidak akan mengambil risiko menimbulkan masalah bagi pemuda Bopeng tersebut Meskipun 20 ribu batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil Itu tidak cukup untuk menimbulkan masalah bagi orang lain karena 20 ribu batu spiritual Banyak orang yang lebih memedulikan keakraban dalam memberikan ramuan itu kepada ahli pil Di mata semua orang, pemuda Bopeng itu pasti telah membuat pilihan yang tepat Tetapi menurutku ini bukan sekadar teratai langit malam penuh kebencian Usianya lebih dari 2 ribu tahun Sebuah suara terdengar dari belakang kerumunan Berbicara pada saat ini jelas menantang otoritas 100 Herb Hall Wajah Ji Liang Kei langsung menjadi gelap Dia dengan dingin bertanya, rekan Daois mana yang bergosip di sini Banyak orang juga menoleh untuk mencari orang yang berbicara Mereka bersiap untuk melihat orang sembrono mana yang berani menimbulkan masalah di 100 Herb Hall 345 Meskipun reputasi Muyu telah mencapai titik di mana wanita dan anak-anak tahu tentang dia Tidak banyak orang yang melihat wajah aslinya Apakah dia murid pedang dewa sejati Ying Chen Feng Pengkhianat yang membantu Raja Iblis melarikan diri dari umat manusia Atau pahlawan yang mengalahkan ras iblis Sebagian besar perbuatannya berasal dari rumor Jadi ketika Muyu muncul, tidak ada yang tahu siapa dia Rekan Daois, jangan berbicara tanpa berpikir Jangan menggigit lidahmu sendiri Ji Liang Kei melihat bahwa Muyu adalah seorang kultifator keluar tubuh di usia yang sangat muda Dan tidak bisa tidak menganggapnya serius Namun, ini bukanlah tempat biasa Dia pastinya tidak akan takut pada kultifator keluar tubuh Sebagai seorang alkemis dari Sekte Danding, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri 100 Herb Hall di 50 Milligarden di selatan sangat jauh dari Pilkau Drone Sek Ji Liang Kei selalu berada di sini untuk menangani urusan Balai 100 Ramuan Ketika Muyu membuat keributan di Sekte Pilkau Drone Ji Liang Kei hanya mendengarnya tetapi tidak melihatnya Oleh karena itu, dia tidak mengasosiasikan Muyu dengan orang luar biasa itu Muyu tidak menganggapnya aneh Dia perlahan berjalan di depan pemuda bopeng itu dan tersenyum padanya Rekan Daois, aku ingin tahu apakah kamu boleh mengizinkanku melihat teratai langit malam kebencian ini Menurutku teratai langit malam kebencian ini adalah teratai suci Dihadapkan pada permintaan seorang kultifator keluar tubuh Pemuda bopeng itu agak ragu-ragu Namun, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang kebencian langit malam lotus Terlebih lagi, pihak lain jelas berada di pihaknya Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, silakan lihat Di bawah ekspresi Muram Ji Liang Chai, Muyu mengambil Hatred Night Sky Lotus dan bermain-main dengannya Dia berkata, dilihat dari inti dari teratai langit malam kebencian dan teratai suci adalah salah satu metodenya Namun, inti dari Hatred Night Sky Lotus yang berusia 1900 tahun secara bertahap berubah menjadi merah Jadi, di permukaan, teratai langit malam kebencian ini memang berumur 1900 tahun Karena rekan daois juga mengatakan bahwa teratai langit malam kebencian ini berumur 1900 tahun, maka nilainya satu tingkat lebih rendah Apa maksud rekan daois tadi? Hanya untuk pamer, Ji Liang Chai mengejek Ketika pemuda bopeng itu mendengar Muyu mengatakan ini, wajahnya langsung menjadi gelap Dia tidak mengerti mengapa Muyu mengatakan bahwa Night Sky Lotus ini berusia lebih dari 2000 tahun Sekarang, dia mengatakan bahwa usianya baru 1900 tahun Apakah dia bermain-main dengannya? Muyu membalik teratai langit malam yang penuh kebencian dan melanjutkan Tetapi untuk teratai langit malam yang penuh kebencian ini, inti merahnya tidak mewakili usianya Ketika teratai langit malam yang penuh kebencian mencapai usia 3000 tahun, warna merah hati teratai akan berangsur-angsur memudar, dan akan kembali menjadi hitam Proses ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun, dan kemudian tidak ada bedanya dengan teratai langit malam yang penuh kebencian yang berumur 1000 tahun Banyak orang akan menjual teratai langit malam kebencian yang berumur 3000 tahun sebagai teratai langit malam kebencian yang berumur 1000 tahun Ekspresi ekstasi muncul di wajah pemuda bopeng itu Rekan daois, maksudmu, ini adalah teratai suci kebencian yang berusia 3000 tahun Teratai langit malam yang penuh kebencian yang berusia 3000 tahun dan teratai langit malam yang penuh kebencian yang berusia 2000 tahun adalah dua konsep yang berbeda, dan harganya akan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih tinggi Jika ini adalah teratai langit malam kebencian yang berumur 3000 tahun, dan dijual sebagai teratai langit malam kebencian yang berumur 1000 tahun, itu akan menjadi kerugian besar Muyu menganggup dan berkata, tepatnya, teratai langit malam yang penuh kebencian ini berusia 3,82 tahun Omong kosong, Ji Liang Chai berteriak Rekan daois, apakah kamu meragukanku, seorang alkemis tingkat 4? Ya, aku meragukanmu Muyu mengerutkan bibirnya, merasa pertanyaan Ji Liang Chai sedikit lucu Dia dapat mengetahui secara pasti umur semua tanaman dan tumbuhan dalam sekejap, dan tidak diperlukan metode penilaian lainnya Semua orang menunjukkan ekspresi aneh Pemuda ini sebenarnya meragukan alkemis tingkat 4 Mencari kematian Anda, Ji Liang Chai terbakar amarah, dia mengeluarkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 4, dan sebenarnya diabaikan oleh pihak lain Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Setelah beberapa saat, dia berkata, yang mulia bukanlah seorang alkemis, jadi mengapa Anda berani meragukan saya, seorang alkemis tingkat 4 yang bermartabat dari sekte danding Selama dia adalah seorang alkemis, kekuatan spiritual dalam tubuh mereka pasti memiliki karakteristik unik dari seorang alkemis Terlebih lagi, karena ujung jari mereka telah memurnikan hasil obat selama bertahun-tahun, hal itu akan menghasilkan lapisan kepompong obat yang tebal di jari mereka Ini juga merupakan bukti bahwa para alkemis bisa mengenali identitas masing-masing Ji Liang Chai melihat jari-jari Muyu sangat halus, dan tidak ada kepompong obat yang biasa terlihat pada alkemis, jadi dia menyimpulkan bahwa Muyu bukanlah seorang alkemis Muyu memang bukan seorang alkemis Dia bahkan tidak tahu cara memurnikan pil obat biasa Meskipun dia adalah kepala sekte danding, dia tidak tahu cara memurnikan pil obat Omong-omong, itu cukup konyol Tapi apa bedanya, keakrabannya dengan tumbuh-tumbuhan tidak ada bandingannya, dan penilaiannya terhadap tumbuhan di dunia sangat akurat Terlebih lagi, Raja Racun yang terkenal Kumu Changking bukanlah seorang alkemis Tapi itu tidak mempengaruhi dia sebagai kepala sekte danding, bukan? Yang paling penting adalah Muyu telah mempelajari inti dari kitab suci racun dari Kumu Efek obat yang dia buat bahkan lebih kuat daripada pil obat yang dimurnikan oleh alkemis Apa bedanya aku seorang alkemis atau bukan? Kami di sini untuk membahas strategi suci lihen ini, bukan untuk membahas teknik alkimia Apa itu alkemis? Tidak ada yang hebat tentang identitas seorang alkemis Orang lain mungkin akan mematahkan kepala mereka untuk menjadi seorang alkemis atau mengjilat seorang alkemis Tetapi bagi Muyu kita, dia adalah orang yang ingin dijilat oleh semua alkemis Sayangnya, perkataannya di depan orang luar menjadi sinonim dari katak di dasar sumur Siapa lelaki ini? Berbicara omong kosong di aula 100 ramuan sekte danding Dia benar-benar berani meremehkan identitas seorang alkemis Ada yang salah dengan otaknya Belum lagi Ji Liang Cai adalah alkemis tingkat 4 dari sekte danding Meskipun dia bukan berasal dari sekte danding, identitas seorang alkemis sangat dihormati Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa identitas seorang alkemis bukanlah sesuatu yang hebat Dia mungkin orang kampung dari sekte kecil Dia punya basis budidaya, tapi dia tidak punya akal sehat sedikitpun Orang-orang dari sekte besar tidak akan sebodoh itu mengatakan hal seperti itu Melompat badut Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan penuh semangat Mereka semua mengejek Muyu karena kepalanya berlubang Ia bahkan berani meremehkan identitas seorang alkemis Dia benar-benar terbelakang hingga ekstrim Semua orang di aula 100 ramuan berdiri di sisi Ji Liang Cai Beberapa orang, untuk mengjilat Ji Liang Cai, bahkan mulai mengutuk pemuda sombong ini dengan suara rendah Meskipun tahap keluar tubuh bukanlah tahap biasa, tidak ada kekurangan dari para penggarap tahap keluar tubuh di sini Mereka tidak takut pada Muyu Yang mulia harus pergi dari sini Aula 100 ramuan kami tidak menerima para penggarap yang tidak menghormati alkemis Ji Liang Cai berkata dengan dingin Meskipun basis budidayanya hanya di tahap jiwa baru lahir, dia masih memerintahkan Muyu untuk pergi Muyu dengan malas berkata, kamu terburu-buru mengusirku Mungkinkah kamu memiliki hati nurani yang bersalah Ji Liang Cai sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, saya adalah alkemis tingkat 4 yang bermartabat Mengapa saya memiliki hati nurani yang bersalah Saya hanya tidak suka bersaing dengan orang yang berbicara omong kosong Kalau kamu ikhlas berbisnis, dengan sendirinya aku akan menemanimu Jika anda sengaja membuat masalah, anda datang ke tempat yang salah Aula 100 ramuan kami bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa datang dan berperilaku buruk Saat suara Ji Liang Cai turun, dua penjaga panggung keluar tubuh muncul entah dari mana Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di samping Muyu Yang mulia, mohon, mereka berdua adalah kultifator tahap keluar tubuh Jadi kedua penjaga ini sudah sangat sopan Terbang atau berkelahi dilarang di South 50 Lee Garden Street Tetapi tidak ada batasan di dalam ruangan Namun, toko 100 Herb Hall dipenuhi dengan bahan-bahan obat yang berharga Jika para penggarap tahap keluar tubuh bertarung di sini Mereka mungkin akan menghancurkan semua bahan obat dalam sekejap mata Jadi, meski sikap kedua pengawal itu tegas, mereka tidak langsung menyerang Muyu tidak memperhatikan dua penjaga panggung keluar tubuh Dia dengan tenang berkata, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah Karena kita semua di sini untuk berbisnis, tentu saja kita memperhatikan keadilan Entah ini teratai surgawi malam kebencian atau teratai ilahi kebencian Belum terlambat untuk mengusirmu setelah saya selesai berbicara Ekspresi Ji Liang Cai sedikit berubah Sebenarnya, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun menangani ramuan obat Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Muyu tidak salah Ini memang teratai kebencian ilahi Namun, dia telah menggunakan fakta bahwa Hatred Divine Lotus yang berusia 3000 tahun Dan penampilan Hatred Night Heavenly Lotus yang berusia 1000 tahun Untuk dengan sengaja salah mengartikan seekor rusa sebagai seekor kuda Orang normal tidak akan dapat mendeteksi hal ini Dia tidak ingin orang yang ikut campur tiba-tiba muncul entah dari mana Jika dia mengizinkannya mengungkapkan karakteristik teratai ilahi kebencian yang berusia 3000 tahun Maka reputasinya saat ini akan hancur Reputasi Hundred Herb Hall juga akan rusak Usir dia, Ji Liang Cai tidak ingin memberi Muyu kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri Dia langsung memerintahkan dua penjaga out of body stage untuk mengambil tindakan Meskipun kedua penjaga ini adalah orang-orang yang berada di tahap keluar tubuh Mereka hanya dipekerjakan oleh balai seratus ramuan untuk mengawasi rumah tersebut Ji Liang Cai adalah seorang alkemis tingkat 4 Kedua penjaga itu tidak berani melanggar perintahnya Mereka langsung bersiap untuk mengambil tindakan paksa terhadap Muyu Kamu harus punya prinsip sendiri saat berbisnis Hundred Herb Hall melakukan bisnis seperti ini Apakah kamu tidak takut akan merusak reputasi Sekte Danding? Muyu berkata dengan suara rendah Pada prinsipnya, dia juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Pil Kaldron Sek Tidak peduli apa, dia masih menjadi pemimpin cabang dari Sekte Kualipil Sebagai kepala cabang, dipandang rendah oleh rakyatnya sendiri bukanlah hal yang menyenangkan Dia telah merencanakan untuk menggunakan wewenangnya sebagai kepala cabang Untuk mendisiplinkan orang-orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi Namun, pada saat ini, suara terdengar dari tangga menuju lantai dua Berdebar, berdebar, berdebar Suara ketukan kruk di tangga terdengar jelas di telinga semua orang Diiringi dengan hentakan langkah kaki yang berat menutupi seluruh kebisingan yang ada Setiap langkah akan menginjak dada setiap orang yang hadir Menyebabkan mereka tanpa sadar menahan nafas Untuk bisa berjalan dengan sikap yang begitu mengesankan Jati dirinya harus luar biasa Seorang lelaki tua abadi dengan janggut putih perlahan berjalan menuruni tangga dengan bantuan tongkat Muncul di pandangan semua orang Orang tua ini mengenakan jubah dauis putih bulan yang mewah dan dihiasi dengan pola dauis Auranya jauh dan sudah mencapai tingkat yang menakutkan Kultifasinya bahkan lebih luar biasa lagi Dengan mengangkat tangannya, dia seolah mampu menghancurkan langit dan bumi Sikap yang mengesankan seperti itu jauh melampaui seorang kultifator panggung Vensen Ini setidaknya adalah alkemis tingkat ketujuh Apa yang berisik sekali? Orang tua itu berkata dengan lemah Suaranya yang kuat dan solid membuat orang tanpa sadar merasa hormat padanya Semua orang menahan nafas dan memandang lelaki tua yang abadi itu dengan kagum Leluhur tua Yuande, kenapa kamu ada di sini? Saat Ji Liang Cai melihat lelaki tua itu muncul, dia langsung menyapanya dengan senyuman Ekspresinya sangat penuh hormat dan tunduk Dia berlutut dan bersujud, lalu berdiri di samping dengan tubuh tertunduk Ini adalah dewa agung dari Sekte Dandingah Bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat 4 seperti dia bisa mengabaikannya? Sepertinya aku baru saja mendengar seseorang menghancurkan papan nama Sekte Dandingku Apa yang terjadi? Orang tua itu menatap Ji Liang Cai dan bertanya Ji Liang Cai sepertinya telah menemukan pendukung dan segera menjadi bersemangat Dia menunjuk ke arah Muyu dan berkata dengan arogan Leluhur tua, orang inilah yang datang ke Balai Seratus Ramuan kita untuk menimbulkan masalah Dan mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan papan nama Balai Seratus Ramuan kita Orang ini benar-benar tidak tahu malu Dia sebenarnya mengarang sesuatu dari ketiadaan Oh, tatapan lelaki tua itu mengikuti arah yang ditunjuk Ji Liang Cai dan melihat Muyu Dia sedikit terkejut 346 Apakah dia baru saja mengatakan bahwa ini adalah leluhur tua Yuan de dari Sekte Danding? Leluhur tua Yuan de Apakah dia dauis Yuan de dari Sekte Danding? Surga, bagaimana mungkin dia? Leluhur tua Yuan de benar-benar muncul di sini Ini adalah fosil hidup dari Sekte Danding Dia adalah salah satu dari sedikit alkemis tingkat 7 Astaga, alkemis tingkat 7 Bocah ini pasti sudah mati Banyak orang menghirup udara dingin Seorang alkemis tingkat 4 sudah sangat terhormat Dan sekarang ada seorang alkemis tingkat 7 Jika identitas seperti ini keluar Dia bisa dengan santai menginjak ikan asin dalam jumlah besar sampai mati Semua orang memandang Muyu seolah-olah sedang melihat orang mati Beberapa saat yang lalu, Muyu masih meremehkan para alkemis Dan sekarang Sekte Danding langsung mengirimkan pukulan besar Mereka takut nasib orang ini akan sangat buruk Bajingan tua ini bernama leluhur tua Yuan de Muyu belum pernah mendengar nama lelaki tua yang menjaga pavilion Dan tidak tahu apa artinya di dunia budidaya Bagaimanapun, dia suka memanggilnya lelaki tua yang menjaga pavilion Pada saat ini, ketika dia mendengar kata leluhur tua Yuan de Dia tidak punya waktu untuk berbalik Dulu, ketika melihat lelaki tua yang menjaga pendopo Dia selalu berpakaian sangat santai Pakaian kasar, dan rambutnya acak-acakan Terlihat seperti lelaki yang sudah puluhan tahun tidak keramas Namun saat ini, lelaki tua yang menjaga pavilion Tidak memiliki penampilan ceroboh seperti sebelumnya Jenggot putih dan rambut putihnya disisir rapi, dan pakaiannya sangat mewah Dia tampak sangat berbeda dari lelaki tua dulu Apa yang membuat Muyu paling aneh adalah aura lelaki tua itu Bahkan lebih tak terduga daripada saat pertama kali melihatnya Seolah-olah dia telah melangkah ke alam yang lebih tinggi Sangat tidak biasa lelaki tua yang menjaga pavilion muncul di sini Dia biasanya tinggal di pavilion danding Dan biasanya bahkan tidak keluar dari pintu sekte danding Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sini Apakah kamu yang ingin menghancurkan reputasi sekte danding? Orang tua itu bertanya dengan serius Matanya menjelajahi kerumunan dan akhirnya menemukan Deadwood Yang sedang menonton pertunjukan di sudut yang tidak mencolok Namun, Deadwood bahkan tidak memandangnya Muyu benar-benar ingin bergegas dan mengarahkan jarinya Ke hidung lelaki tua itu dan memarahinya Sebelumnya, untuk membuat Muyu membantu Menghilangkan ampas kayu di tubuhnya Dia berpura-pura menjadi cucu Sekarang, dia sebenarnya berpura-pura tidak mengenal Muyu Benar, itu dia, seorang bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi Sebenarnya berani berbicara tanpa berpikir Dan menantang otoritas sekolah Pil Kauldron kami Leluhur, saya tidak tahu sekte mana yang mengirim badut ini Jiliangcai perlahan mulai berbicara Seorang badut, sekte yang rusak Diam, bukankah itu cukup memalukan? Tahukah kamu siapa dia? Orang tua itu mengerutkan kening dan memarahi Ah, Jiliangcai agak bingung dengan omelan leluhur Dia berpikir bahwa leluhur setidaknya akan memberi orang ini pelajaran karena meremehkan para alkemis Dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan dimarahi Dia adalah kepala cabang baru dari puncak bambu hijau sekolah Pil Kauldron, Muyu Sekte rusak mana yang baru saja Anda maksud? Orang tua itu mendengus Suaranya seperti guntur, menggelegar di benak Jiliangcai Apa? Dia adalah Muyu Jiliangcai terkejut dengan kata-kata menggelegar dari lelaki tua itu dan pikirannya menjadi kosong Dia ingat bulan lalu, sekolah Pil Kauldron telah mengirimkan berita bahwa kepala cabang baru dari puncak bambu hijau telah mengambil posisi tersebut Namun, karena green bambu pik tidak pernah mencampuri urusan sekolah Pil Kauldron Tidak peduli siapa yang menjadi kepala cabang Itu tidak ada hubungannya dengan sebagian besar murid sekolah Pil Kauldron Ini bukanlah poin utamanya Poin utamanya adalah dua kata, Muyu Bocah ini dari sekolah Pil Kauldron Tunggu sebentar, Muyu Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Muyu Muyu, bukankah murid Chen Feng dari bayangan pedang dewa sejati juga disebut Muyu? Itu benar Dikatakan bahwa murid Swat Sadok Chen Feng juga berasal dari Pil Kauldron School Semua orang kaget dengan kata-kata lelaki tua itu Itu adalah murid Swat Sadok Chen Feng Jian Ying Chen Feng adalah dewa sejati yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia Muridnya juga bukan orang biasa Berkali-kali, dia menyebabkan keributan di dunia kultifasi Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang diejek sebagai badut sebenarnya adalah Muyu yang terkenal Ya Tuhan Baru saja, dia menyebut murid dewa sejati sebagai orang kampung Tiba-tiba, wajah semua orang ditampar dengan keras Celepuk Ji Liang Cai duduk di tanah dalam keadaan lumpuh Wajahnya tiba-tiba kehilangan semua warna dan tubuhnya gemetar Dia benar-benar menyebut kepala cabang sekolah Pil Kauldron sebagai badut di depan semua orang Dia bahkan ingin mengusirnya keluar dari Hundret Herb Hall Ini adalah masalah menipu Tuhan dan menghancurkan leluhur Bau pesing keluar dari selangkangannya Celana Ji Liang Cai basah Tubuhnya gemetar seperti saringan Dia sebenarnya sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya Tidak berguna Orang tua itu menegur dengan tidak senang Tahukah kamu bahwa kata-katamu barusan sudah cukup untuk melumpuhkan kultifasimu dan mengusirmu dari sekolah Pil Kauldron Ji Liang Cai tiba-tiba tersadar Dia bergegas berlutut di depan Mu Yu dan bersujud berulang kali Kepala cabang, orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai Orang rendahan ini pantas mati karena menyinggung perasaanmu Orang rendahan ini pantas mati Tolong ampuni hidupku Meskipun Mu Yu tidak tahu mengapa lelaki tua yang biasanya riang itu tiba-tiba menjadi begitu serius Dia benar-benar memiliki penampilan seperti ahli dunia lain Sejak dia mengungkapkan identitasnya Mu Yu akan meninggalkan wajahnya di depan banyak orang Mu Yu berjalan di depan lelaki tua itu dan membungkuk sedikit Sambil menahan tawanya, dia berkata Salam untuk leluhur tua Yuwande Wajah lelaki tua itu sedikit bergerak Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mu Yu sedang mengejeknya Namun, sudah bagus kalau Mu Yu tidak menunjuk hidungnya dan memarahinya di depan orang luar Dia merasa sangat bahagia di hatinya Dia berpikir dalam hati Ada saatnya kamu harus menundukkan kepalamu di hadapanku N, kami semua dari sekolah Pilcauldron Katakan padaku apa yang terjadi Sebagai murid agung saya dan juga pemimpin cabang puncak bambu hijau Anda perlu menjelaskan masalah ini dengan jelas Orang tua itu mengelus jenggotnya dan bertanya dengan serius Ketika semua orang mendengar kata-kata lelaki tua itu, terjadi keributan lagi Apakah Mu Yu sebenarnya adalah murid agung leluhur tua Yuwande? Banyak orang dengan cepat mengingat bahwa Mu Yu bukan hanya murid Jian Ying Chen Feng Tetapi juga murid Deadwood Changqing Leluhur tua Yuwande adalah paman bela diri Deadwood Changqing Jadi tidak salah jika menjadi murid agungnya Mu Yu sangat ingin melemparkan sepatunya ke wajah lelaki tua itu Berengsek, saat ini, dia masih tidak lupa memanfaatkannya Murid agung, kenapa dia tidak naik ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari? Melapor ke leluhur tua, Mu Yu dengan sengaja mengeluarkan nadanya Berpikir bahwa dia pasti akan memberi pelajaran pada orang tua ini nanti Ketika Hundret Herb Hall membuka pintunya untuk berbisnis Mereka memperhatikan keadilan dan keadilan Pill Caldron School kami selalu berpegang pada filosofi Memperlakukan orang dengan integritas dan tidak merugikan kepentingan pelanggan kami Teratai Suci Lihen ini aslinya berumur 3000 tahun Tapi orang ini bilang umurnya 1000 tahun Jika kita melakukan bisnis ini dan orang luar mengetahuinya Mereka akan mengira toko kita menindas pelanggan kita Tadi, saya benar-benar tidak tahan lagi Jadi saya menonjol dan ingin membantu rekan Daois ini Mu Yu menyerahkan teratai Suci Lihen kepada lelaki tua itu Orang tua itu melirik Mu Yu, lalu menimbangnya di tangannya dan menganggup karena terkejut Ia berkata dengan keras, ini memang teratai Suci Lihen yang berumur 3000 tahun Wajah pemuda Bopeng itu dipenuhi ekstasi Untuk dapat dinilai secara pribadi oleh leluhur tua Yuande Ini adalah suatu kehormatan tertinggi Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba Pemuda Bopeng itu menatap Mu Yu dengan bintang di matanya Berharap dia bisa melompati dan memeluk Mu Yu Mu Yu merasa tidak nyaman ditatap oleh pemuda Bopeng itu Dia tiba-tiba menyesal mencampuri urusan orang lain Sial, orang ini tidak mungkin gay, kan? Mu Yu berdeham dan melanjutkan Sekolah Pilkau Drone kami selalu jujur dalam bisnis kami Pelanggan adalah yang utama Hanya dengan memoles papan nama kami sendiri Kami dapat mendapatkan kepercayaan lebih banyak orang Berbisnis dibangun atas dasar kepercayaan kedua belah pihak Teratai suci lihen adalah teratai suci lihen Dan teratai suci lihen adalah teratai suci lihen Kami tidak pernah membalikkan benar dan salah Jadi di masa depan, ketika Anda berbisnis dengan hundred herb hall kami Anda dapat yakin Anda tidak perlu khawatir kami akan membuat Anda menderita Dalam hidupku, aku paling benci orang yang pengkhianat dan licik Jadi aku selalu berpihak pada akal sehat Kata yang bagus Seperti yang diharapkan dari murid dewa sejati Seseorang harus memperhatikan prinsip Kata-kata muyu begitu benar sehingga benar-benar membangkitkan emosi kelompok Semua orang tidak bisa tidak bersorak untuk muyu Di antara mereka, tidak sedikit orang yang memandang angin sebagai kemudi Tentu saja, semua ini hanyalah muyu yang dengan santai mengatakan omong kosong Dia berdiri murni karena dia tidak tahan dengan sikap arogan Jiliang Chai Orang tua itu terbatuk dua kali dan melanjutkan Faktanya, teratai suci lihen yang berumur 3000 tahun bisa saja dikira Sebagai teratai suci lihen yang berumur 1000 tahun Bahkan alkemis tingkat 5 pun bisa salah Jadi Jiliang Chai tidak bisa disalahkan Saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi Muyu berbicara dengan gembira Jadi lelaki tua itu hanya bisa tanpa daya membantu membereskan kekacauan itu Pada akhirnya, dia masih menjadi anggota sekte danding Saat ini, tentu saja, dia tidak bisa mengakui bahwa Jiliang Chai melakukannya dengan sengaja Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa Jiliang Chai selalu menipu para kultifator seperti ini Jadi lelaki tua itu menyalahkan teratai suci lihen karena terlalu membingungkan Menyebabkan alkemis tingkat keempat melakukan kesalahan Dia tidak hanya menyelamatkan wajah olah ratusan ramuan sekte danding Tapi dia juga tidak menimbulkan kecurigaan Baiklah, cepat bangun Kembali dan menghadap dinding sebentar Salinlah keyakinan, perlakukan orang dengan tulus Hadapi segala sesuatunya dengan tekat, seratus ribu kali Jika Anda belum selesai menyalin, Anda tidak diperbolehkan datang ke 100 Herb Hall lagi Muyu menendang Jiliang Chai Jiliang Chai bertindak seolah-olah dia telah diampuni Dan buru-buru menganggupkan kepalanya seperti anak ayam mematuk nasi Baiklah, semuanya lanjutkan urusanmu masing-masing Muyu dan yang di pojok, ikut aku Orang tua itu perlahan berbalik dan melangkah ke tangga Kumu mendengus dan dengan enggan mengikuti Muyu Lantai dua adalah tempat di mana sekte danding menjual pil Saat ini, banyak orang berkumpul di sana Pelanggan di lantai dua tidak peduli dengan apa yang terjadi di lantai bawah Orang tua itu membawa mereka berdua ke lantai tiga Dan memasuki ruangan yang luas dan terang Apa itu? Perlakukan orang dengan tulus Hadapi sesuatu dengan tekat Orang tua itu melemparkan tongkatnya ke samping Tongkat jalan ini hanya untuk pertunjukan Itu murni terbuat dari kayu mulia Demi terlihat seperti orang yang berbudi luhur dan bergengsi Kejujuran Ketulusan dan ketekunan adalah keyakinan hidup saya Muyu menjawab dengan santai Saya masih tidak tahu kapan anda mulai memiliki keyakinan Lelaki tua itu menutup pintu Lalu duduk dan menyilangkan kaki Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ekspresi Sebagai orang yang berbudi luhur dan bergengsi Dia seperti orang tua yang ceroboh Bukan urusanmu Berengsek Siapa yang mengucapkan dua kata Murid Juga, mengapa kamu berpakaian begitu megah Apakah anda menghadiri pemakaman Muyu memarahi begitu saja Namun, kumu terus menatap lelaki tua itu dan bertanya Kamu berhasil menembus tahap melewati kesengsaraan Anda adalah ahli pil peringkat ke-8 Bukan Tahap melewati kesengsaraan Master pil peringkat ke-8 Benar Berkat bajingan kecil itu Setelah membersihkan sisa kayu di tubuhku Aku tidak sengaja menerobos Haha Orang tua itu sama bahagiannya dengan seekor landak tua dan melanjutkan Tidak peduli apapun Saya tetaplah orang yang berstatus Saya tidak bisa berpakaian sembarangan lagi 347 Sekte danding tidak memiliki alkemis peringkat ke-8 selama bertahun-tahun Sebagian besar efek obat mujara peringkat ke-8 menantang surga Pikirkan saja tentang pil pengembalian asal Tanpa diduga, setelah Muyu membantu lelaki tua itu membersihkan sisa-sisa kayu di tubuhnya Lelaki tua itu benar-benar menerobos belenggu yang mengganggunya selama beberapa dekade Dan langsung menjadi alkemis peringkat ke-8 Luar biasa, patua, cepat bayar biayanya dan beri aku beberapa lusin ramuan peringkat ke-7 Muyu menggosok tangannya, hampir meneteskan air liur Beberapa lusin obat mujara peringkat ke-7 Apakah menurut Anda ini adalah jelly bean? Saya katakan, kalian berdua bajingan Lain kali Anda berbicara dengan saya dengan lebih sopan Saya sekarang adalah Taoiseyuan de yang dihormati Ketika Anda melihat saya, Anda harus seperti itu Jiliangcai Berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali Apakah Anda mengerti? Orang tua itu berkata dengan bangga Muyu langsung melemparkan cangkir teh ke atas meja ke arah lelaki tua itu Tetapi sebelum mengenai lelaki tua itu, cangkir tehnya sudah hancur berkeping-keping Tujuanmu datang ke sini bukan hanya untuk memamerkan identitasmu sebagai alkemis peringkat 8, kan? Melihat penampilan sok lelaki tua itu, kumu menahan keinginan untuk melemparkan cangkir teh ke arahnya Menghancurkan lelaki tua itu selalu menjadi hal favoritnya Orang tua itu membuka kancing jubah daoisnya, setengahnya terkulai di kedua sisi Memperlihatkan kain kotor di dalamnya, benar-benar menghancurkan citranya yang abadi dan terhormat Sungguh melelahkan berpakaian seperti ini Orang tua itu hanya melepas jubah daoisnya yang mewah dan melemparkannya ke tanah Jika bukan karena panggilan dari Istana Sancong, saya akan terlalu malas untuk keluar Tidak tahukah kamu? Sangat melelahkan bagi orang tua untuk pergi keluar Mengapa Istana Sancong memanggilmu? Muyu menahan tawanya, melihat pakaian compang kemping lelaki tua itu jelas lebih ramah daripada jubah bangsawan tau Bukankah karena kejadian Yumon yang berantakan itu, kini benua Sancong menjadi semakin kacau Aktifitas Yumon menjadi semakin sering, semua penggarap di atas tahap crossing calamity harus pergi ke Istana Sancong untuk menunggu untuk pesanan Lelaki tua itu berpura-pura serius sambil merapikan kainnya yang compang kemping Kamu tahu di mana Istana Sancong berada? Muyu selalu mendengar dari tuannya bahwa Istana Tiga Kali Lipat itu misterius Dan tidak ada yang tahu lokasi pasti dari Istana Tiga Kali Lipat Dia tidak menyangka lelaki tua itu mau pergi ke sana Tentu saja, Istana Tiga Kali Lipat ada di, lelaki tua itu berhenti sejenak Lalu wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan Dia menggaruk hidungnya dan berkata, aku tahu di mana itu, tapi aku tidak bisa memberitahumu Istana Tiga Kali Lipat memberi semacam batasan pada saya Begitu saya ingin mengatakan lokasi Istana Tiga Kali Lipat, saya akan kehilangan ingatan untuk sementara Kamu bisa melakukannya Muyu merasa bahwa metode Istana Tiga Kali Lipat yang misterius benar-benar menantang surga Orang tua yang menjaga pavilion telah mencapai tahap melewati kesengsaraan Tetapi tubuhnya masih dibatasi oleh Istana Tiga Kali Lipat Seberapa kuatkah penjaga di balik Istana Tiga Kali Lipat? Jika kamu pergi ke Istana Sancong dan menunggu perintah, berapa lama kamu akan berada di sana? Kumu mengerutkan kening Lelaki tua itu mengangkat bahunya dan berkata, siapa yang tahu? Istana Sancong mengatakan bahwa mereka ingin kami melakukan sesuatu untuk mempersiapkan kekalahan Yumon Tapi saya tidak tahu secara spesifik Momong-momong, aku melihat ini masih pagi, jadi kupikir aku akan berjalan-jalan Terakhir kali, aku mendengar kalian membicarakan tentang Fifty Mile Garden di selatan Jadi aku datang ke sini untuk melihatnya Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan kalian berdua bajingan kecil Apa yang Istana Tiga Kali Lipat ingin kamu lakukan? Mungkinkah mereka ingin mengumpulkan semua generasi tua di atas tahap melewati kesengsaraan di benua Tiga Kali Lipat? Muyu terus bertanya Banyak sekte sebenarnya memiliki ahli yang kuat di atas tahap kesengsaraan melewati Bahkan sekte Pilcauldron pasti memiliki lebih dari sekedar lelaki tua yang menjaga pavilion Namun, tidak peduli sekte mana itu, ketika dihadapkan pada masalah Yumon Mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Istana Tiga Kali Lipat Dengan satu perintah dari Trifold Palace, semua ahli tahap kesengsaraan melewati harus pergi Ini adalah prestis semutlak dari Istana Tiga Kali Lipat Bukan itu, mereka baru saja memanggil beberapa dari mereka untuk pergi Dua hari yang lalu, aku melihat Raja Iblis Keraputih Orang itu sepertinya juga akan pergi Oh benar, Raja Iblis Keraputih memberitahuku bahwa Muyu, bajingan kecil, pergi ke neraka di bumi Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang baik Tetapi mengapa Anda tidak mengubah kebiasaan buruk Anda? Orang tua itu sekali lagi bersikap berbudiluhur dan berkata dengan getir kepada Muyu Berengsek, aku pergi ke sana untuk sesuatu, oke Wajah Muyu penuh garis hitam Siapa yang tidak ada urusan di sana? Orang tua itu mengedipkan matanya dan tertawa jahat Sial, aku tidak bisa menjelaskannya padamu Wajah Muyu memerah Mengapa orang selalu ingin menyiramnya dengan air kotor ketika dia masih muda dengan tiga pandangan murni? Tentu saja tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini Senang rasanya menjadi muda, Anda dapat menyanyiakan tubuh Anda sesuai keinginan, tidak seperti kami Hanya sedikit olahraga berat di tempat tidur dan kita akan memutar pinggang lama kita Orang tua itu menepuk punggungnya dan berkata dengan iri Ketika Muyu melihat tindakan lelaki tua itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata si Menwuji Seseorang di sini mungkin adalah tetua saleh yang biasa Anda lihat Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, oke Kamu bajingan tua, apakah kamu juga pergi ke neraka di bumi? Orang tua itu mendengus dan dengan sungguh-sungguh membusungkan dadanya dan berkata Saya adalah Yuande Daois yang berbudiluhur dan berbudiluhur, alkemis peringkat delapan yang terkenal Saya adalah eksistensi yang dihormati oleh semua orang di dunia Sekarang, saya juga bela diri Anda paman Kamu pikir semua orang seperti kamu, penuh tipu muslihat kotor Brengsek, bagaimana dia bisa tidak tahu malu seperti Raja Iblis Keraputih? Muyu sudah terdiam mendengar kata-kata lelaki tua itu Jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan menghajar orang tua ini dengan baik Sehingga dia tidak selalu bertingkah seolah dia luar biasa dan memanfaatkan Muyu Oke, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu Orang tua ingin kembali ke Sekte Danding Bisakah kamu mengirimnya kembali? Muyu memutuskan untuk tidak berbicara omong kosong lagi dengan lelaki tua itu Sekarang, tidak ada lagi ampas kayu di tubuh lelaki tua itu Dan budidayanya juga meningkat pesat Muyu tidak lagi punya gunanya melawan orang tua ini Ah, bajingan Deadwood ingin kembali ke Danding Sek Apakah matahari terbit dari barat? Orang tua itu memandang Deadwood dengan heran Deadwood dengan kaku berkata dengan wajah pucat Bajingan tua, aku tidak ingin mengecewakan Sue, R Oh, bagaimana bisa semudah itu menjadi menantuku? Biarkan aku mendengarmu memanggilku ayah dulu Orang tua itu tersenyum nakal Deadwood berdiri dan langsung membanting pintu lalu pergi Lihat dia, aku benar-benar tidak tahu apakah aku bernasib buruk atau apa Jika aku membiarkan dia menjadi menantuku, siapa yang akan menjagaku di masa depan? Hati manusia tidak seperti dulu lagi Orang tua itu mengerang Kemudian, matanya tertuju pada Muyu dan bertanya Kamu akan menjagaku, paman bela diri kamu, kan? Ketika Muyu mendengar kata, jaga aku, dia sangat marah hingga dia tertawa Kultivasinya sangat tinggi, namun dia tetap ingin orang lain menjaganya Dengan identitasnya, banyak orang akan buru-buru melayaninya Mengapa dia perlu khawatir tentang merawatku? Orang tua ini ingin mengandalkan identitasnya sebagai paman bela diri Deadwood untuk secara paksa menjalin hubungan dengan Muyu Di masa depan, ketika dia meminta Muyu untuk membuang ampas kayunya, akan lebih mudah untuk berbicara Muyu menahan keinginan untuk bersumpah dan berkata, oke, oke Jika kamu mati di masa depan, aku akan mengirimimu karangan bunga berdiameter 1,5 meter Lagi pula, saat Deadwood kembali ke Sekte Danding kali ini, bisakah Anda menjamin keselamatannya? Yakinlah, si Dengtian tidak berani melakukan apapun pada Deadwood sekarang Karena kamu, kami orang tua tidak berani menyinggung perasaanmu dan Deadwood sekarang Saat Deadwood kembali ke Sekte Danding, semua orang akan melindunginya dengan ketat Apa yang terjadi terakhir kali pasti tidak akan terulang lagi Si Dengtian juga akan dipaksa bersumpah di depan semua tetua bahwa dia tidak akan membunuh Deadwood Jika sesuatu terjadi pada Deadwood, si Dengtian pasti akan dihukum berat Orang tua itu mengatakan sesuatu yang ingin didengar Muyu Itu yang terbaik, Muyu merasa lega saat mendengar ini Di Sekte Danding, ada pengawasan ketat dari Dawis Yundan Jadi si Dengtian tidak boleh melakukan trik apapun sekarang Terakhir kali di Danding Sek, karena Dan Imprisoning Array, sulit untuk menjamin keselamatan Deadwood Kali ini, Deadwood bebas untuk kembali ke Danding Sekte Terlebih lagi, Muyu sekarang adalah leluhur kecil dari Sekte Danding Dengan hubungannya dengan Muyu, agaknya banyak orang yang akan buru-buru melindungi Deadwood Dia tidak takut si Dengtian melakukan apapun Namun, Muyu masih ingat sesuatu Terakhir kali, Wanwan mengatakan bahwa seseorang diam-diam mematah-matai mereka berdua Dia tidak begitu percaya pada penjaga Hundred Herb Hall Itu, penjaga yang lebih tua, bisakah kamu secara pribadi mengawal Deadwood dengan selamat kembali ke Sekte Danding Lagi pula, itu tidak akan memakan banyak waktu Apakah tidak apa-apa, kata Muyu Orang tua itu tanpa daya mengulurkan tangannya Oke, oke, apa lagi yang bisa saya katakan Anda hanya tahu cara memerintah saya Sungguh beberapa junior yang tidak berperasaan Kenapa tidak ada orang yang mencintai lelaki tua sepertiku Kemampuan aneh Muyu untuk mengendalikan kayu ada di sana Dia hanyalah nenek moyang kecil para alkemis Selain itu, dia banyak membantu lelaki tua itu terakhir kali Sehingga dia berhasil menjadi alkemis crossing calamity stage Selain hubungan antara Deadwood dan putrinya Lelaki tua itu tentu saja tidak bisa menolak Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya Nanti, jika ada yang ingin membuang ampas kayu, silakan mencariku Aku akan memberimu diskon 10%, Muyu dengan kurang ajar menepuk bahu lelaki tua itu Dan berkata dengan santai Mata lelaki tua itu bergerak-gerak Dengan harga selangit Muyu, belum lagi diskon 10%, diskon 50% pun akan terlalu mahal Oke, oke, leluhur kecilku Orang tua itu melihat senyum Muyu yang tidak berbahaya dan menghela nafas dalam hatinya Dia menepuk keningnya dengan sedikit sakit hati Setiap kali dia ingin membuang ampas kayu, dia akan diperas satu kali Ini terlalu berlebihan Namun, ini seperti Zhou Yu yang mengalahkan Huang Gai Yang satu bersedia memukul sementara yang lain bersedia dipukul Muyu telah memahami kelemahan semua alkemis Bahkan orang tua itu tidak bisa sombong di depan Muyu Semakin tinggi pangkat pilnya, semakin banyak pula ampas yang menumpuk di dalam tubuh Dia takut jika lelaki tua itu memurnikan beberapa pil peringkat 8 di masa depan Tubuhnya akan mengumpulkan ampas kayu dalam jumlah besar yang akan mengganggunya Pada saat itu, dia harus mencari Muyu untuk menghilangkan penyakitnya yang membandel Baiklah, kamu keluar dulu Aku ingin bicara dengan patua Kumu Muyu langsung memerintahkannya pergi Sial, apa yang kalian berdua bicarakan dengan punggung menghadapku Kumu sudah menjadi menantuku Di masa depan, kita semua akan menjadi satu keluarga Mengapa anda masih berbicara tentang dua keluarga? Orang tua itu memarahi Kami ingin mengucapkan kata-kata perpisahan yang emosional Kami bahkan mungkin harus menghapus air mata Apakah anda ingin mendengarkan? Muyu bertanya Orang tua itu memutar matanya dan berkata dengan penuh minat Benarkah? Aku belum melihatmu dan Kumu menitikkan air mata Saya ingin mendengarkan Aku tidak ingin kamu mendengarkan Muyu tidak mengatakan apa-apa dan mendorong orang tua itu keluar Orang tua itu mengerutkan bibir dan berdiri Di tengah jalan, dia berbalik Momo-ngomong, saya sekarang adalah orang tua abadi yang dihormati oleh semua orang Tidak baik memakai pakaian ini Saya harus membangun citra saya tentang kebajikan dan prestise Dia mengenakan pakaian cantik itu lagi Seluruh prosesnya agak berat, dan pakaiannya tampak agak kecil Muyu berjalan mendekat untuk membantunya menarik lengan bajunya dan memarahi Kamu adalah alkemis peringkat 8 dari sekte danding Apakah kamu begitu miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian yang lebih besar? Saya tidak suka berpakaian terlalu megah Terakhir kali saya mengenakan pakaian ini adalah 20 tahun yang lalu Mungkin dalam 20 tahun ini, tubuh saya menjadi lebih megah Huh, aku tidak bisa menahannya Pedang berharga masih muda Orang tua itu membandingkan ototnya dan berkata dengan wajah bangga Muyu melihat penampilannya yang menjengkelkan dan menahan keinginan untuk menendangnya Orang tua itu mengenakan jubah daois yang mewah dan berubah menjadi leluhur Yuande Kemudian, dia berpura-pura bermartabat dan terbatuk dua kali Bersandar pada tongkatnya, dia perlahan pergi Muyu mengusir orang tua itu Kumu kembali masuk, hanya menyisakan mereka berdua di dalam ruangan Muyu berkata, orang tua, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk mengirimmu kembali 348 Tidak perlu, orang tua itu sudah mengatakan bahwa si Dengtian tidak akan berani melakukan apapun padaku Dengan adanya dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kemampuanmu adalah berkah bagi semua alkemis di Sekte Danding Mereka tidak akan berani menyinggung perasaanku sekarang Jika sesuatu terjadi padaku di Sekte Danding, mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu perbuatan si Dengtian Dulu, semua orang tidak peduli dengan kematianku Sekarang, mereka harus memujaku seolah aku adalah nenek moyang mereka Katakumu dengan bangga Muyu telah membantu orang tua itu menerobos ke tahap crossing calamity Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Danding Sulit bagi para alkemis untuk meningkatkan budidaya mereka karena ampas kayunya Sungguh luar biasa bisa menjadi seorang alkemis di tahap unifikasi Seorang alkemis di crossing calamity stage sangatlah langka Kemunculan Muyu akan mengubah situasi di mana para alkemis di Sekte Danding memiliki kultivasi yang rendah Oleh karena itu, bahkan orang tua di crossing calamity stage tidak berani melakukan apapun pada Muyu Dia bahkan harus memujanya seperti leluhur kecil Ini disebut segala sesuatu mempunyai penakluknya Apakah kamu tidak menikmati cahayaku? Muyu bergumam Kamu pernah menikmati cahayaku sebelumnya Apa salahnya aku menikmati cahayamu sekarang? Kumu melanjutkan dengan senyuman tak terlihat di wajahnya Hati-hati, jangan terlalu flamboyan Identitasmu terlalu sensitif sekarang Murid Jianying dan Chen Feng menjadi incaran banyak orang Sebelum mencapai tahap unifikasi, kamu harus berhati-hati Muyu mengangguk Dia telah menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan Rencananya saat ini adalah mencari tempat yang tenang untuk meningkatkan budidayanya Selain itu, dia akan mengikuti Cheng Yan dan yang lainnya ke kota Lansi Untuk mencari tahu tentang sarang Yu Mon Fakta bahwa istana San Ping sudah mulai mengumpulkan para ahli umat manusia Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa situasi Yu Mon saat ini tidak optimis Di masa depan, Yu Mon dan umat manusia pasti akan bertarung Jianying dan Chen Feng juga akan memulihkan budidaya mereka dalam setahun Pada saat itu, San Ping Dewa Sejati akan kembali Ras manusia tampaknya sudah meraih kemenangan Namun kenyataannya, penjaga istana tiga telah membentuk keretakan Dengan Sword Shadow dan Chen Feng Dengan keegoisan penjaga istana tiga Sulit untuk mengatakan bagaimana masalah ini akan berkembang Yang paling penting, penjaga istana tiga kali lipat Selalu mendambakan tubuh kehidupan kekal Jianying Chen Feng Dia pasti tidak akan membiarkan murid Jianying Chen Feng berkembang Jika murid Jianying Chen Feng menjadi salah satu dari sembilan dewa ekstrim Maka penjaga barisan pada dasarnya akan memelihara seekor harimau Untuk mengundang bencana Istana tiga kali lipat adalah kekuatan misterius dan kuno Kamu harus tahu bahwa tuanmu, bajingan tua itu Telah hidup selama ribuan tahun Tapi dia masih belum bisa mengetahui metode pewarisan dan lokasi tepatnya Mereka memiliki sumber daya budidaya terlengkap di tiga benua Tidak mungkin mereka tidak mengembangkan bakatnya sendiri Anda pasti akan bertemu mereka di masa depan Kamu akan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan Kata kumu Sebaiknya mereka tidak datang mencariku Aku tidak semudah itu untuk diajak main-main Muyu tidak pernah suka mengambil inisiatif mencari masalah Masalah selalu datang kepadanya tanpa alasan Hati-hati, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan Kumu tahu temperamen Muyu Muyu adalah seorang anak yang lincah yang merasa dia tidak akan pernah tumbuh dewasa Kata-katanya juga kurang ajar Namun, dia praktis telah mengubah hidup kumu Kumu juga sangat mengkhawatirkan masa depan Muyu Kenapa kamu mengatakannya seolah-olah kita akan berpisah selamanya? Bukan berarti aku tidak akan mengunjungimu di masa depan Jangan lupa, aku masih menjadi pemimpin cabang dari puncak bambu hijau Muyu terkikik sambil memainkan token puncak bambu hijau di tangannya Kumu menggelengkan kepalanya tanpa daya Dia berpikir tentang bagaimana tanda kepala cabang Yang dianggap sebagai benda suci oleh semua murid sekte danding Seperti mainan di tangan mereka Mereka tidak menghargainya sama sekali Hal ini membuat banyak murid sekte danding sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi Kumu dan Muyu juga sama Mereka tidak menyukai aturan sekte danding Kumu antisosial sementara Muyu bersemangat Keduanya memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang Namun, mereka tidak suka terikat pada sekte danding karena status kepala cabang mereka Oleh karena itu, token kepala cabang ini hanya ada dalam nama saja Oh iya, kamu masih belum memberitahuku peran apa yang aku mainkan dalam ilusimu Muyu teringat ilusi yang dilihatnya di dunia ramuan netherworld Apakah ini sangat penting bagimu? Kumu mengangkat alisnya Karena kamu telah melihat mimpiku, aku juga ingin melihat mimpimu Saya harus menjadi pahlawan hebat yang menyelamatkan anda, bukan? Muyu terkikik Pengecut, kata Kumu lagi Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya Brengsek, anda tidak tahu cara merawat anak muda Kumu membiarkan tanaman anggur naga di lengannya keluar dan membiarkannya menempel pada Muyu Dia berkata, The Dragonfin tidak perlu melindungiku di masa depan Ia lebih memilih mengikutimu Aku tidak suka cacing tanah yang besar, protes siau suai Menurutmu siapa yang menyukai tikus kecil sepertimu? Dragonfin mendengus Lalu, itu melingkari lengan Muyu Muyu memandang Kumu dan kemudian menatap lelaki tua yang menjaga paviliun Dia tahu bahwa dengan lelaki tua yang menjaga paviliun, pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk menyakiti Kumu Jangan khawatir, saya akan menjaga menantu saya dengan baik Orang tua itu tersenyum licik Aku pasti akan membuatmu membuka mulut dan memanggilku ayah Dalam mimpimu, Kumu bahkan tidak memikirkannya sebelum menjawab Kamu akan, lelaki tua itu sepertinya punya kartu di lengan bajunya Muyu tertawa keras Dia sebenarnya ingin tahu bagaimana lelaki tua itu akan membuka mulut Kumu Mulut Kumu sekeras batu Memintakumu untuk mengatakan sesuatu yang baik hanya akan merenggut nyawanya Muyu mendengar Kumu mengucapkan beberapa kata manis Tapi semuanya ditolak oleh Kumu Tidak ada waktu untuk kalah Aku akan mengirimmu kembali ke Sekte Danding sekarang Setelah itu, saya masih harus melapor ke Istana Sancong Orang tua yang menjaga paviliun menggelengkan kepalanya dan berkata Di seberang 100 Herb Hall ada restoran, surga Restoran ini adalah salah satu restoran binatang iblis paling terkenal di seluruh 50 Millay Garden di selatan Semua jenis daging binatang iblis yang dimasak di sini sangat lesat Terutama, steamet rakun, menarik banyak pembudidaya Seluruh tubuh rakun itu gemuk Langsung dipanggang rasanya seperti mengunyah lilin Namun, restoran surga mampu menggunakan teknik memasak khusus untuk membuat dagingnya lesat dan berair Oleh karena itu, banyak pembudidaya datang karena reputasinya Saat ini, di lantai dua restoran surga, ada seorang pemuda anggun duduk di dekat jendela dekat jalan Dia sendirian mencicipi, steamet rakun, di depannya Ekspresinya acuh-ta'acuh dan berbudaya Orang ini secara mengesankan adalah Tuan Muda Gerbang Bintang, surga menunggu Anda Tauis Yuan de sebenarnya muncul di Aula Seratus Ramuan Seorang alkemis tingkat delapan, cek-cek Dia benar-benar dewa agung yang tidak bisa terpancing Surga menunggumu menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri Dia merenung untuk waktu yang lama dan sedikit menggelengkan kepalanya Jika saya pergi langsung ke Muyu, orang-orang di sisi Muyu tidaklah sederhana Saya khawatir bahkan saya tidak akan mampu menghadapi mereka Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk bergerak ke Pohon Layu Changking Penganut Tau Yuan de berjalan keluar di bawah tatapan penuh hormat dari pelayan Balai Seratus Ramuan Pohon Layu mengerucutkan bibirnya dan mengikuti di samping Daois Yuan de Dia tampak sangat marah Muyu tidak ingin semua orang mengetahuinya di depan banyak orang Jika tidak, mungkin ada sekelompok besar orang yang mengikutinya saat dia berjalan kembali Oleh karena itu, dia keluar terlebih dahulu dan bersembunyi di tengah kerumunan Melihat wajah Pohon Layu yang dipenuhi amarah, dia terus tertawa Orang luar tidak tahu apa yang dipikirkan Witheretri Hanya Muyu yang tahu bahwa Daois Yuan desengaja meremas Pohon Layu Sekarang baik-baik saja, tetapi dalam perjalanan pulang, mereka berdua tidak akan puas Tidaklah benar jika mereka tidak saling mengutuk selamat 300 ronde Selamat tinggal, leluhur tua Pemimpin Aula Seratus Ramuan adalah empat alkemis tahap luar tubuh yang berada di peringkat lima Alkemis peringkat lima adalah eksistensi yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan kemanapun mereka pergi Namun, saat ini, mereka sedang berlutut di depan Daois Yuan desa di jalan Itu sangat jarang Pemandangan yang begitu menakjubkan menarik perhatian banyak orang Selain keempat alkemis peringkat lima ini Semua pelayan dan alkemis dibalai Seratus Ramuan keluar dengan kekuatan penuh untuk mengirim Daois Yuan desa pergi Semua orang berlutut di tanah dengan hormat dengan ekspresi hormat Pada saat ini, Daois Yuan desa adalah alkemis peringkat delapan dari Sekte Danding Statusnya adalah yang tertinggi Mampu datang secara pribadi ke 100 Herb Hall untuk inspeksi telah membawa pencerahan ke tempat ini Mereka tidak berani bersikap kasar sama sekali Ketika orang-orang di jalan melihat alkemis peringkat lima dari Aula Seratus Ramuan membungkuk pada penganut Tau Yuan desa Mereka saling berbisik dan bertanya siapa lelaki tua bijak itu Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Daois Yuan desa yang terkenal dari Sekte Danding Semua orang memandang Daois Yuan desa dengan mata penuh hormat Tidak ada yang berani bernapas dengan keras karena takut menyinggung makhluk abadi tua ini Alkemis peringkat 4 dari Aula Seratus Ramuan sudah bisa berjalan tanpa hambatan di dunia budidaya Kemunculan Dewa Agung ini menimbulkan sensasi di jalanan Semua orang meregangkan leher mereka, ingin melihat sekilas kejayaan Daois Yuan desa Sekalipun penganut Tau Yuan desa melirik mereka, mereka merasa bisa menyombongkannya seumur hidup Ayo pergi! Daois Yuan desa menepuk bahu kumu Wajahnya dipenuhi dengan senyum ramah Setiap gerakannya memancarkan persona damai Dia hanyalah makhluk abadi yang sangat dihormati Astaga! Mengapa ada pengikut periode jindan di pihak Daois Yuan desa? Keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki pengikut periode jindan itu Hingga mendapatkan bantuan dari Daois Yuan desa, makhluk abadi tua ini Saya sangat berharap bisa menjadi pengikutnya Seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir berkata dengan marah Belum lagi kamu, bahkan aku bersedia menjadi pelayan Daois Yuan desa Itu adalah sekte danding yang abadi Saya bersedia menjadi sapi dan kudanya, hanya untuk meminta bimbingan yang abadi Seorang kultifator tahap keluar tubuh di samping berkata dengan kagum Daois Yuan desa memiliki status yang begitu mulia Pengikut periode jindan memiliki status yang terlalu rendah Saya ingin tahu apakah dia akan menerima pengikut tahap keluar tubuh seperti saya Setelah kumu beranjak muda, banyak orang tidak mengenalinya Oleh karena itu, mereka semua mendiskusikan kebajikan dan kemampuan Seperti apa yang dimiliki kumu untuk menjadi pengikut Daois Yuan desa, makhluk abadi yang hidup ini Kumu mendengarkan diskusi di sekitarnya dan wajahnya menjadi semakin suram Bagaimanapun, dia pernah menjadi Raja Racun Kumu Changking Sekarang dia benar-benar disebut pengikut, bisa dibayangkan betapa marahnya dia Jika lain kali, dia pasti sudah membuka mulut dan memarahi mereka Namun, dia masih dengan kuat menahannya di luar Meskipun dia tahu kebajikan macam apa yang dimiliki oleh makhluk abadi tua yang seperti orang bijak di sampingnya Itu sudah cukup baginya untuk memberitahu keluarganya sendiri Dia tidak akan mengabaikan wajah Daois Yuan desa Semua orang salah paham Ini menantu saya, bukan pengikut saya, kan? King kecil, kamu harus memanggilku apa? Daois Yuan desa bertanya dengan lembut Senyuman di wajahnya yang sangat baik, seperti seorang kakek tua yang ramah, membuat orang menghormatinya Little King adalah nama panggilan masa kecil kumu Daois Yuan desa telah menyaksikan kumu tumbuh dewasa Saat masih kecil, dia sering memanggil kumu seperti itu Setelah dia dewasa, dia tidak pernah memanggilnya seperti itu lagi Seolah sengaja ingin membuat marah kumu, dia sekali lagi menggunakan julukan itu hari ini Tiga garis hitam muncul di dahi kumu Tua ini sebenarnya mempersulitnya di sini Semua orang tercengang Orang abadi tua itu sebenarnya bersedia menikahkan putrinya dengan seorang kultifator saman jindan Surga, apakah kuburan leluhur, king kecil, ini mengeluarkan asap hijau Ini terlalu tidak adil Dari segi penampilan, saya tampan dan cantik Dalam hal kekuatan, saya berada di tahap keluar tubuh dan gagah berani Dalam semua aspek, saya delapan jalan di depannya Mengapa saya bukan menantu orang tua yang abadi Banyak kultifator tahap keluar tubuh Yuan Ying yang meratap Segala macam tatapan iri dan cemburu tertuju pada kumu Mereka tidak sabar untuk segera keluar dan bertarung dengan king kecil Ini sekarang juga untuk membuktikan kepada Taoist Yuan Bahwa mereka lebih memenuhi syarat untuk menjadi menantu lelaki abadi Mu Yu akhirnya mengerti mengapa lelaki tua yang menjaga pavilion itu Ingin kumu memanggilnya ayah dengan begitu percaya diri sekarang Ternyata dia berencana menipu kumu di depan banyak orang Berengsek! Bajingan tua ini, orang tua penindaskumu keterlaluan Mu Yu terhibur dengan sikap tidak tahu malu Taoist Yuan de 349 Tua abadi, apakah kamu punya anak perempuan lain untuk dinikahi? Beberapa petani berbisik Ya, keponakan dan keponakan semuanya baik-baik saja Menurut pendapat mereka, bisa menjadi menantu dari Taoist Yuan de Dari sekte danding adalah sebuah berkah dalam tiga masa kehidupan Dia pasti telah mengumpulkan kebajikan selama lebih dari sepuluh masa kehidupan Selama mereka bisa menjalin hubungan dengan Yuan de, Taoist tertinggi dari sekte danding Mereka cukup menutupi langit dengan satu tangan dan berjalan ke samping di dunia kultivasi Apa yang kamu tahu? Ini adalah Deadwood Evergreen yang terkenal Latar belakangnya jauh lebih besar darimu Tahukah kamu Mu Yu? Murid dewa sejati yang muda dan tampan dan menjanjikan juga menyebut Deadwood Evergreen sebagai gurunya Mu Yu dengan sengaja berteriak di tengah kerumunan Bersiap untuk menyelamatkan muka Deadwood dan tidak membiarkan orang lain meremehkannya Tidak peduli apapun, Deadwood tetaplah tuannya Tidak benar dipandang rendah oleh orang lain Ketika Mu Yu mengatakan ini, dia bahkan tanpa malu-malu memuji dirinya sendiri Pokoknya tidak ada salahnya mengucapkan beberapa kata narsisme Deadwood menyadari bahwa ini adalah suara Mu Yu Ketika dia mendengar Mu Yu melindunginya, ekspresinya sedikit merda Setidaknya reputasinya besar Dia sangat puas karena Mu Yu tidak memukulnya saat dia terjatuh Jadi itu Deadwood Evergreen Saya dengar budidaya Deadwood Evergreen hanya pada periode jindan Tidak heran, pasti karena Deadwood Evergreen adalah murid dewa sejati Sehingga ia bisa menjadi menantu Yuande yang abadi Dia benar-benar harus berterima kasih pada Mu Yu Ya, ya, Deadwood Evergreen sekarang tidak memiliki budidaya Tetapi masih bisa mendapatkan perawatan seperti itu Itu semua berkat Mu Yu Kalau tidak, bagaimana dia bisa? Semua orang kurang lebih mengetahui nama Poison King Deadwood Evergreen Namun, mereka semua sepakat bahwa Deadwood Evergreen mengandalkan Mu Yu Untuk mendapatkan bantuan Daois Yuande Wajah Deadwood menjadi gelap lagi Dia akan meledak ketika mendengar ini Mu Yu sedikit terkejut saat mendengarkan diskusi di sekitarnya Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata dalam hati Pak Tua, maafkan aku Saya sangat ingin membantu Anda Orang-orang ini berpikiran terlalu sempit Saya benar-benar tidak bisa menahannya Petik 2 petik 2 Tidak ada yang tahu kemampuan sebenarnya dari pohon mati Dia adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Sword Shadow dan Chen Feng dalam hal teknik arai Saat itu, dia telah menggunakan formasi iblis penyegel sembilan surga Untuk melindungi Mu Yu dan yang lainnya tepat di bawah hidung Sie Bulau Pendeta Tao Yuande menepuk bahu Kumu dan berkata dengan ramah Meskipun Kumu adalah guru Mu Yu, dia juga menantuku Bukan begitu Kayu mati Nada bicara Daois Yuande dan sikap lembutnya terhadap Kumu membuat banyak orang iri sampai mati Bagi para penonton, mereka bersedia membayar berapapun harganya jika mereka dapat berbicara beberapa patah kata dengan lelaki tua yang ramah ini Paru-paru Kumu hampir meledak karena marah Kembali bersama Daois Yuande, tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi dalam perjalanan pulang Mungkin mereka berdua akan mulai saling mengumpat begitu mereka mencapai tempat sepi Mungkin pohon mati itu akan mengutuk lebih keras lagi karena Yuande Daois telah memanfaatkannya Karena tatapan mata banyak orang, jika makhluk abadi tua itu tidak menjawab pertanyaannya, itu akan keterlaluan Meskipun Kumu tidak menyukai tua ini, dia bukanlah Mu Yu Mu Yu tidak memiliki rasa memiliki terhadap Sekte Danding, tetapi Kumu berbeda Dia memiliki perasaan uniknya sendiri terhadap Sekte Danding Sekte Danding adalah akar dari Kumu, dan Yuande Daois adalah papan nama dari Sekte Danding Kumu tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra tua abadi ini di depan orang lain Dengan cara ini, lebih banyak orang akan menghormati Sekte Danding Jika dia menunjuk ke arah Yuande dan mengutuk, meskipun Yuande Daois Yuande tidak akan melakukan apapun padanya, papan nama Sekte Danding akan hancur Jika bahkan seorang junior berani memarahi Yuande dengan santai, bukankah itu berarti Sekte Danding tidak memiliki aturan? Terlebih lagi, bahkan Mu Yu yang tidak memiliki rasa memiliki terhadap Sekte Danding tidak memperlihatkan wajah asli Yuande di depan semua orang Ia bahkan berpura-pura hormat, apalagi Kumu yang tahu lebih banyak dari Mu Yu Kumu dengan kaku berkata, ya, ayah mertua Jangan terlalu terasing, jika kamu memanggilku, ayah, kita akan menjadi satu keluarga Yuande mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum Di mata orang luar, dia menatap Kumu dengan mata penuh kasih sayang Hanya Kumu yang tahu bahwa dibalik, kasih sayang, ini, ada kenakalan yang tersembunyi Ya, ayah, Kumu hampir mengertakkan gigi dan mengeluarkan dua kata ini N, menantu yang baik, ayo pulang Yuande tertawa dan melangkah maju Dia tahu bahwa menurut cara normal, tidak peduli bagaimana dia memaksa Kumu Mustahil baginya untuk memanggilnya, ayah Hanya dengan mengandalkan tekanan semua orang, Kumu akan patuh Mampu membuat Kumu yang keras kepala mengaku kalah Dia sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini Banyak kultifator melihat penampilan baik hati dari makhluk abadi itu dengan wajah penuh hormat Ketika mereka mendengar Kumu memanggilnya, ayah, hati mereka dipenuhi rasa iri Mereka berharap bisa menggantikan Kumu dan menjadi orang yang beruntung Itu adalah gelar yang hanya bisa mereka harapkan Namun, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati Mereka tidak akan percaya bahwa makhluk abadi tua yang memiliki penampilan Transcendent ini sebenarnya adalah penipu tua Meskipun apakah itu keterampilan budidaya atau alkimia Yuande berada di puncak, dia jelas bukan orang tua yang baik Muyu melihat penampilan Kumu yang kempes dan diam-diam tertawa Sekarang, sulit untuk mengatakan apakah Kumu dirugikan atau tidak Bagaimanapun, Yuande secara nominal adalah ayah mertua Kumu, jadi masuk akal baginya untuk memanggilnya, ayah Awalnya, Muyu mengira Yuande ingin Kumu memanggilnya, ayah, tapi dia tidak menyangka dia akan benar-benar melakukannya Tindakan orang tua ini sungguh kejam Bahkan Kumu tidak mampu bertahan melawannya Yuande sudah lama berharap Kumu tidak akan bisa mengungkap penipu lamanya di depan banyak orang Oleh karena itu, pada saat ini, Yuande, yang telah berhasil dalam rencananya, sangat bangga hingga ekornya akan terangkat ke langit Kumu dengan marah menatap Muyu yang diam-diam tertawa di tengah kerumunan dan menahan keinginan untuk memukuli Muyu Baru setelah itu, dia pergi bersama Yuande Mata iri semua orang tertuju pada Kumu Perhatian Muyu juga tertuju pada Kumu Pada saat ini, Muyu tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan melihat papan nama, surga, di atas kepalanya Dia sepertinya menyadari sesuatu dan kemudian sosoknya bersembunyi di tengah kerumunan Taoise Yuande akan pergi bersama Deadwood Evergreen Ini akan menjadi rumit Tian Bu tunggu meminum secangkir anggur lagi Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia dengan lembut meletakkan sumpitnya Dalam sekejap mata, tubuhnya telah menghilang dari tempat duduknya Setelah beberapa lama, Muyu perlahan berjalan ke kursi tempat Tian Bu White duduk Melihat cangkir anggur kosong di atas meja, dia sedikit mengernyit Siapa kamu? Muyu diam-diam merenung Karena kekuatan spiritual dalam tubuhnya berubah menjadi kekuatan spiritual hitam dan putih Dia menjadi sangat peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya Tepat ketika pohon mati pergi, dia dengan jelas merasakan rasa permusuhan dari pohon mati yang menghilang dalam sekejap Permusuhan ini sangat samar dan ditambah dengan fakta bahwa Yuan the Daois keluar dari 100 Herb Hall Dengan cara yang sangat megah, semua orang menatap mereka Beberapa tatapan mereka pasti tertuju pada Kumu tetapi bahkan Yuan the Daois tidak menyadarinya Jika Muyu tidak sengaja fokus pada Kumu, dia takut dia tidak akan menyadari sedikit permusuhan ini Muyu berjalan ke jendela dan melihat tampilan belakang Kumu dan Daois Yuande Karena Daois Yuande, dia sedikit lega Tidak peduli siapa kamu, kamu masih belum berpengalaman untuk menyerang Kumu di depan orang tua yang menjaga pavilion Muyu mengepalkan tangannya Tian Bu tunggu memantapkan dirinya di sudut Namun, sebelum dia bisa memikirkan apapun, tubuhnya bergerak lagi dan menghilang dari tempatnya Yuan-Wan berjalan keluar dari sudut dan sedikit mengernyit Kamu berani punya ide tentang pamanku Kamu benar-benar mencari pemukulan Kamu berlari kencang, tapi jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu Setelah mengatakan itu, Yuan-Wan menatap punggung Kumu dengan sikap genit dan menjadi tergila-gila Tian Bu tunggu berjalan di jalan 12 mil Meski hampir ditangkap oleh dua orang, ekspresinya tidak berubah Kedua orang ini bukanlah orang biasa Salah satunya adalah murid dewa sejati dan yang lainnya adalah gadis diok Yuan-Wan dari sekte jahat Dia tidak terkejut mereka bisa mendeteksi keberadaannya Tujuan perjalanannya awalnya untuk Mu Yu Ketika dia melihat Mu Yu datang, dia memilih untuk pergi Itu bukan karena dia takut pada apapun, tapi dia khawatir jika mereka bertarung Hal itu akan mengingatkan Daois Yuan-Wan yang baru saja pergi Di depan Yuan-Wan, dia tidak berani bersikap sombong Bahkan jika dia mendapat perlindungan hukum abadi yang ekstrim Yuan-Wan masih bisa membuatnya menderita Selain itu, 50 Milligarden di selatan tidak mengizinkan pertempuran di jalanan Jika dia melanggar aturan, dia akan menimbulkan masalah Bagaimanapun, dia adalah master sekte muda Starget Jika berita ini menyebar, itu tidak baik bagi reputasi Starget Kultivasi murid dewa sejati tidak sebaik milikku Tetapi dia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif Aku terus merasakan ada sesuatu yang berubah di tubuhnya Tian Bu tunggu menyentuh dagunya dan merenung Lalu, sebuah cahaya muncul di matanya Tapi betapapun kuatnya dirimu, aku pasti akan perlahan mengembalikan luka di tubuh kakakku padamu Lalu, aku akan membunuhmu Di sebuah gang di 50 Milligarden di selatan, ada sebuah gubuk yang ditinggalkan Gubuk itu sangat gelap sehingga orang tidak dapat melihat jari-jari mereka di depannya Ruangan itu kosong dan tidak ada perabotan Bahkan ditutupi jaring laba-laba Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam ruangan Kedatangannya seolah membawa cahaya tiada akhir, menerangi seluruh ruangan seterang siang hari Semua debu langsung tersapu dan ruangan kotor menjadi bersih seperti semula Orang ini tidak mengalami fluktuasi energi spiritual apapun Namun sosoknya tampak begitu agung dalam cahaya putih Dia seperti gunung yang mengjulang tinggi atau dewa di atas sembilan langit Membuat orang memandangnya Cahaya putih menyelimuti orang ini Bahkan jika seseorang berdiri di sini, mereka tidak akan dapat melihat penampilan aslinya Tidak lama kemudian, sosok lain muncul di ruangan itu Orang ini seperti yang pertama, dengan cahaya tak berujung di sekelilingnya Namun, auranya jauh lebih lemah dibandingkan orang pertama Tuan, Jian Ying Chen Feng telah memperoleh kekuatan hidup dari rumput netherworld Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang kedua bertanya, suaranya berat dan berat Dia ingin memulihkan kultifasinya dan berurusan dengan saya Bagaimana bisa begitu mudah? Suara orang pertama terdengar sangat halus Seolah-olah melintasi ruang dan waktu dan berasal dari zaman kuno Namun sepertinya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dan serat Jika didengarkan dengan seksama, itu seperti suara anak kecil yang belum menghilangkan sifat kekanak-kanakan Selalu berubah dan tak terduga Orang ini adalah penjaga istana tiga kali lipat Tuan, bagaimana rencanamu menghadapi Jian Ying Chen Feng? Penjaga itu tidak menjawabnya secara langsung Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata Jian Ying Chen Feng, Phantom Ying King Yu, dan Evil Ying Chen Feng Selalu ada orang yang melampaui hukum langit dan hidup selamanya Sungguh membuat iri Saya memiliki seluruh dunia kultifasi, tetapi saya tidak dapat melampaui batasan langit Bagaimana nasib bisa begitu tidak adil bagiku? Bahkan jika budidayanya menantang surga, dia masih akan mencapai akhir hidupnya Dia iri pada orang-orang yang hidup selamanya Dia juga ingin memiliki kekuatan keabadian Jian Ying Chen Feng adalah orang yang sangat pintar Dia sudah mengatur segalanya Namun, meskipun kecerdasannya luar biasa Bagaimana dia bisa berpikir bahwa akan ada celah dalam hal-hal tertentu? Penjaga itu terkekeh Tuan, apakah Anda berbicara tentang Tuan Rumah Houtu, Siang Nan? Bukan hanya Siang Nan, dia sudah ada di tangan kita Ada orang lain yang perlu kita bantu Maksud Anda? Taoise Yuan de harus bergegas ke istana tiga kali lipat Apakah kamu mengerti maksudku? Kata penjaga istana tiga kali lipat setelah merenung sejenak Tapi ini belum waktunya Sosok kedua merenung sejenak sebelum menyadari Bawahan ini mengerti Jian Ying Chen Feng Jian Ying Chen Feng, setelah bertarung denganmu seumur hidup Inilah saatnya aku menang Saya memiliki seluruh dunia kultivasi Saya menetapkan aturan mainnya Semua kultivator mendengarkan perintah saya Bagaimana kamu akan melawanku? 350 Pada hari kedua setelah Kumu pergi Feng Hao Shen juga harus meninggalkan Taman 50 Mil Selatan dan kembali ke Pegunungan Moyun Ansu dan King Mei juga pergi bersamanya Dalam beberapa bulan, penjara pengurungan abadi akan mulai membersihkan para penggarap jiwa yang baru lahir Feng Hao Shen masih membutuhkan setidaknya satu tahun untuk memulihkan budidayanya Jadi King Mei harus kembali ke Pegunungan Moyun untuk membawa ayahnya, penganut Tao King Song, keluar dari Pegunungan Moyun Di Pegunungan Moyun, penganut Tao King Song adalah satu-satunya kultivator jiwa baru lahir Jika dia tidak keluar, dia akan dibunuh oleh penjara pengurungan abadi Di antara orang-orang di halaman ini, satu-satunya yang bisa memasuki Pegunungan Moyun adalah King Mei, yang berada di tahap Nas Chen Sol Setelah dia kembali bersama Feng Hao Shen dan yang lainnya, dia akan meninggalkan Pegunungan Moyun bersama penganut Tao King Song Dan kembali ke sini melalui Pegunungan 100 ribu yang luas Ayah dan putrinya sama-sama berada di tahap Nas Chen Sol, jadi meninggalkan Pegunungan Moyun bukanlah masalah Kalian harus belajar melindungi diri kalian sendiri di masa depan Orang-orang istana Sancong akan selalu memperhatikan pergerakan kalian, terutama kalian, Muyu Di antara begitu banyak orang, kalianlah yang paling aku khawatirkan Feng Hao Shen tersenyum dan menepuk bahu Muyu Muyu menyentuh kepalanya dengan malu dan berkata dengan senyum polos Tuan, saya selalu sangat rendah hati Sungguh, saya bersumpah Dia hanya ingin menjadi pemuda yang baik dan rendah hati Tetapi selalu ada hal-hal aneh yang mengganggunya tanpa alasan, dan kemudian segalanya menjadi berantakan Kemudian, dia akan menjadi terkenal di dunia kultifasi tanpa mengetahui alasannya Apakah kamu bercanda saat mengatakan kamu rendah hati? Luo Sang memelototi Muyu Apakah kamu melihatku tersenyum? Muyu mengerutkan bibirnya Dia merasa bahwa dia dan kakak laki-lakinya yang kedua tidak saling berhadapan Tidak apa-apa Sebagai muridku, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun saat keluar Lakukan apa yang harus kamu lakukan Tidak masalah jika kamu menimbulkan masalah Tapi Anda harus tahu cara melindungi diri sendiri Mengerti Feng Hao Shen mengedipkan matanya dengan penuh pertimbangan Muyu tiba-tiba mengerti Dia menoleh ke Luo Sang dan berkata Dengarkan guru, Anda tidak menyalahkan saya karena terlalu menonjolkan diri Bagaimanapun, kami adalah murid Jian Ying dan Chen Feng Saat kita keluar, kita tidak bisa merusak reputasi Tuhan kita Apakah kamu mengerti? Tidak ada seorang pun di sini yang mencoreng reputasi guru Hanya Anda yang membutuhkan saya untuk menyelamatkan Anda setiap kali sesuatu terjadi pada Anda Anda adalah aib bagi guru Luo Sang dengan dingin menyilangkan tangan di dada sambil melirik Muyu Muyu terdiam Dia menyadari bahwa kakak kedua menjadi semakin menyebalkan Dia suka mengatakan yang sebenarnya Duel, Muyu memprovokasi Biarkan kamu menggunakan satu tangan Luo Sang menjawab dengan dingin Muyu merasa putus asa Budidaya Luo Sang telah mencapai tahap jiwa terputus Tidak hanya Luo Sang, tetapi Cheng Yan juga berada di tahap pemutusan roh Bahkan Siang Nan dan Lanlinger berada di langit ketujuh tahap keluar tubuh Yang lebih tinggi dari Muyu Muyu selalu berpikir bahwa budidayanya adalah menunggangi angin dan memecah ombak Sayangnya, kakak-kakak seniornya benar-benar meluncur di permukaan air Mereka bahkan lebih cepat dari dia Sejak Muyu meninggalkan pegunungan Moyun Dia jarang benar-benar tenang untuk berkultivasi Dia hanya berkultivasi di langit kedua selama hampir satu tahun Setelah meninggalkan langit kedua, dia berlari kemana-mana Cheng Yan dan yang lainnya telah berkultivasi di halaman kecil ini Mereka tidak menyanyiakan satu momen pun Tak satupun murid Jian Ying dan Chen Feng dari benua langit ketiga yang idiot Muyu bukan satu-satunya yang memiliki bakat dan kecerdasan Cheng Yan, Luo Sang, dan Xiang Nan semuanya memiliki fisik yang sama dengan Muyu Mereka membuat kemajuan pesat dalam jalur kultivasi Bahkan Lanlinger, yang tidak ada hubungannya dengan Yu Meng Memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan Muyu tidak bisa mengendur untuk mengejar kakak-kakak seniornya yang tidak normal Tunggu saja, suatu hari nanti, aku pasti akan menjatuhkanmu Muyu mengertakan gigi dan berkata Dia ingat ketika dia berada di alam mimpi ro ilusi langit kedua Saat itu, dia bertarung melawan Cheng Yan, Luo Sang, dan yang lainnya sendirian Dia tidak dirugikan Meskipun itu hanya mimpi, Muyu merasa itu bukan hal yang mustahil Lanlinger menepuk Muyu dan berkata sambil tersenyum Aku sudah mengatakan bahwa jalanmu masih panjang untuk mengejar kakak kedua, adik muda Muyu menyentuh dahinya Dia biasa meremehkan kakak kedua di depan Lanlinger karena dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik daripada kakak kedua Pada akhirnya, kakak kedua masih jauh di depannya Tentu saja, ini karena Luo Sang telah berkultifasi lebih lama darinya Namun, Muyu diam-diam masih bertekad untuk melampaui kakak kedua yang murahan ini Baiklah, Muyu, jangan khawatir lagi Setidaknya sekarang, ketika orang menyebut murid Jian Ying dan Chen Feng Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Anda, bukan? Cheng Yan melihat Muyu sedikit tertekan dan menghiburnya Siang Nan pun berkata jujur, benar Muyu, bisa dibilang kamu mewakili semua kakak dan kakak senior kita sekarang Semua orang hanya tahu bahwa Anda adalah murid Jian Ying dan Chen Feng Jadi mereka akan bersikap sopan kepada Anda Saat Anda keluar, Anda mewakili wajah guru Muyu tersenyum Cheng Yan dan Siang Nan lebih baik dalam menghibur orang Dia berkata, oh, aku merasa jauh lebih percaya diri saat kamu mengatakan itu Itulah sebabnya hanya kamu yang akan mempermalukan guru Luo Sang menuangkan air dingin padanya tanpa menahannya Sial, satu lawan satu Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan Feng Hao Shen terkekeh saat melihat Muyu dan Luo Sang bertengkar Sebagai seorang guru, dia secara alami sangat senang memiliki murid yang luar biasa Salah satu muridnya cukup baik Belum lagi Luo Sang dan Cheng Yan, bahkan Muyu, yang memiliki budidaya terendah Pasti bisa menekan sejumlah besar jenius muda dari lapisan ketiga benua Kalian semua harus ingat apa yang saya katakan Apapun yang kalian lakukan di masa depan, kalian harus hidup sesuai hati Selama kalian merasa tidak melakukan kesalahan, maka itu tidak salah Bahkan jika anda membunuh seseorang, selama anda berpikir orang itu pantas mati, silakan saja bunuh dia Mengenai mempermalukan diri sendiri, saya tidak pernah khawatir anda akan mempermalukan saya karena saya tahu anda akan membuat pilihan yang tepat Saat saya mengajari anda mantra debu jatuh, saya mengatakan bahwa yang terpenting dalam mantra debu jatuh adalah hati Jika hatimu lurus dan badanmu lurus, maka tidak perlu khawatir tentang hal lain Sebagai dewa sejati dari lapisan ketiga benua, bahkan jika dia kehilangan budidayanya, dia tidak perlu takut Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya dengan sengaja bersikap rendah hati Feng Hao Shen tidak menetapkan aturan tambahan apapun saat dia menerima murid Dia hanya mempunyai satu aturan, jadi dia hanya meminta murid-muridnya untuk mengikuti aturan ini Ya, guru, semua orang berkata dengan hormat Adapun papan peringkat abadi tertinggi, jika anda ingin bertarung, silakan saja Jika anda tidak ingin bertarung, biarlah Di masa depan, Yu Mon dan umat manusia mungkin akan berperang lagi Siang Nan, kamu tidak perlu terlalu khawatir Hidup ini untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain Apakah kamu mengerti? Mata bijak Feng Hao Shen menatap Siang Nan seolah dia bisa melihat ke dalam lubuk hati Siang Nan Di antara mereka berlima, hanya penguasa jiwa Siang Nan Yu Meng yang belum disegel oleh formasi penyegel Iblis Sembilan Surga Namun, menurut Feng Hao Shen, formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga hanyalah metode yang sangat mudah Itu bukanlah metode yang diperlukan Ada banyak cara untuk melawan Spirit Lord Yu Meng Selama hati seseorang teguh, mereka tidak akan tersihir oleh Dewa Roh Yu Meng Saya tahu, guru, Siang Nan masih terlihat naif Seolah-olah dia tidak peduli formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga tidak berpengaruh pada tubuhnya Siie Bulau telah melarang Siang Nan meninggalkan taman 50 mil di selatan Dengan basis budidaya Siie Bulau, dia bisa mengamati setiap gerakan Siang Nan Siang Nan tidak berniat pergi Meskipun dia terlihat tidak peduli, dia tahu ini adalah tempat teraman Jika Raja Roh Tu Yu mengingin menimbulkan masalah, kakak-kakak seniornya akan menghentikannya tepat waktu Kiaosue, meskipun aku tahu bahwa aku tidak punya hak untuk mengkritikmu Aku tetap berharap kamu akan membuat pilihan yang sama seperti Mu Yu di masa depan Kata Feng Hao Shen kepada Kiaosue Kiaosue akan mengingat kata-kata senior Kiaosue membungkuk sedikit Juga, saya telah menyiapkan formasi pelindung di halaman kecil ini Cheng Yan akan menjaga formasi secara teratur Jangan khawatir Dengan formasi ini, Siie Bulau tidak akan bisa memata-mataimu Saya sudah memperingatkan dia untuk tidak datang dan menimbulkan masalah Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan Anda juga dapat mendiskusikannya dengan Siie Bulau Dia akan membantumu, kata Feng Hao Shen Semua orang mengangguk Meskipun Siie Bulau terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh Feng Hao Shen untuk membuktikan dirinya Dia hanya mengatakannya Ada banyak orang yang tidak ingin Feng Hao Shen mati Dan Siie Bulau pasti salah satunya Tidak masalah jika kamu menimbulkan masalah Bagaimana mungkin muridku tidak menimbulkan masalah di dunia budidaya Namun, Anda harus saling menjaga Cheng Yan dan Luo Sang, kalian berdua harus mengambil tanggung jawab sebagai kakak laki-laki Kata Feng Hao Shen sambil tersenyum Feng Hao Shen berkata sambil tersenyum Tatapannya tertuju pada Mu Yu Jelas, Mu Yu lah yang paling mungkin menimbulkan masalah Ya, Tuan, jawab Cheng Yan dan Luo Sang Balasan Luo Sang sangat enggan Namun, dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai kakak laki-laki Ada kalanya dia ingin menghajar Mu Yu Namun, dia menahan amarahnya dan menarik Mu Yu keluar dari masalah Saya harap seseorang tidak terus-menerus menimbulkan masalah hanya karena dia memiliki kakak laki-laki Luo Sang melirik Mu Yu Sialan, dia bertindak terlalu jauh Si kecil tampan, gigit dia untukku Mu Yu mengertakkan gigi Diremehkan oleh Luo Sang adalah hal yang paling menyebalkan baginya Dia mengeluarkan si tampan kecil dari pakaiannya dan hendak melemparkannya ke Luo Sang Namun, si tampan kecil melompat ke pelukan Feng Hao Shen Orang tua berjanggut putih, aku akan merindukanmu Si tampan kecil menarik janggut Feng Hao Shen dan menggeliat dengan malas Hanya kamu yang paling membuatku khawatir Feng Hao Shen tidak pernah membicarakan asal-usul si tampan kecil Dan si tampan kecil tidak tahu siapa dia Namun, Mu Yu berpikir bahwa si tampan kecil pasti memiliki hubungan dengan pantom Itu benar, setiap kali Mu Yu menimbulkan masalah Aku harus membereskan pantatnya Dia hanya memberiku satu atau dua stick drum dan menyuruhku pergi Sungguh tidak berperasaan, kata si tampan kecil tanpa tersipu Lalu, dia bergumam, setidaknya empat stick drum Sial, kapan aku pernah membuatmu kelaparan Mu Yu merasa sangat melelahkan memiliki seorang pecinta kuliner yang hanya suka menggerogoti stick drum Mengenai masalah yang menimbulkan masalah, Mu Yu tidak merasa bersalah sama sekali Meskipun dialah yang paling banyak menimbulkan masalah, dia selalu mengingat ajaran gurunya Entah itu untuk Kiao Sue, melepaskan Raja Iblis Keraputi, atau membunuh si Ming Hui Dia tidak berpikir bahwa dia melakukan kesalahan Mu Yu selalu melakukan sesuatu sesuai karakternya Banyak hal yang mungkin tidak dipahami oleh orang luar, bahkan dia dimarahi sebagai pengkhianat dunia kultifasi Namun, Mu Yu tidak pernah peduli Sulit untuk menghindari rumor dan fitnah di dunia Tidak apa-apa asalkan dia bahagia Seorang Su menatap semua orang dan berkata tanpa ekspresi Kamu tidak boleh mengendur dalam hal kultifasi Pandangan An Su terfokus pada Siang Nan karena Siang Nan biasanya yang paling malas Siang Nan bergidik saat ditatap Di saat yang sama, dia menyentuh kepalanya dengan senyuman malu Tidak berani menatap An Su Ya, An Su, meskipun kultifasi semua orang jauh lebih tinggi daripada An Su Mereka semua berperilaku baik di depan An Su Bahkan Luo Sang yang dingin harus menundukkan kepalanya yang arogan di depan An Su Dia tidak berani menyinggung An Su, yang memiliki wajah poker face Meski budidaya An Su baru pada zaman jindan Ia tetap meninggalkan bayangan di hati setiap orang Beberapa rasa hormat tidak ada hubungannya dengan kultifasi Tetapi datang dari hati Posisi Su di hati setiap orang adalah yang kedua setelah tuannya Semua orang mau tidak mau membuang sikap ceroboh mereka saat melihat An Su Feng Hao Shen, An Su, dan King Mei meninggalkan taman sepanjang 50 km di selatan Dan segera menghilang ke cakra wala yang jauh Namun, di sebuah gunung di suatu tempat di taman sepanjang 50 km di selatan Sesosok tubuh yang diselimuti cahaya putih suci sedang memperhatikan punggung Feng Hao Shen Sosok ini terlihat sangat sakral sehingga membuat orang tanpa sadar ingin memujanya Apakah kita akhirnya akan kembali ke pegunungan Moyun? Sosok yang diselimuti cahaya putih suci bergumam pada dirinya sendiri Jian Ying Chen Feng, tidak akan mudah bagimu untuk memulihkan kultifasimu Tubuh abadimu adalah milikku Terima kasih telah menonton